Pertahanan terkuat Sufang terus hancur selapis demi selapis. Niat pedang terus membunuh. Armor daging apa. Bahkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat menahan belenggu mengerikan dari domain tujuan pedang teknik dao ini. Lihat, tolong minggir. Domain tanpa batas, domain tanpa batas. Rumornya, domain tersebut berada di atas alam avatar ilahi. Saya tidak menyangka bahwa seorang imortal memiliki kendali yang begitu mengerikan di bima sakti. Dia mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dengan sekuat tenaga dan mendorong pertahanan harta daonya hingga ekstrim. Pertahanan harta karun hidupnya tidak dapat menahan serangan dewa. Dia menyianyikan ki sejatinya lagi dan lagi. Ibarat banjir yang tidak bisa dikendalikan. Teknik dao tanpa batas itu luas dan mendalam. Nak, kultifasimu masih terlalu dini. Apakah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar dapat memahami teknik ini hanya karena kamu mengembangkan teknik dao tanpa batas? Penindasan Sufang hampir pasti terjadi. Immortal Sin Dao Tian menampilkan aura dan kekuatan yang melampaui rana immortal avatar. Dia perlahan-lahan datang ke depan Sufang. Matanya bisa melihat menembus bima sakti. Teknik dao tanpa batas sekte saya adalah kemampuan tingkat keabadian tertinggi. Pemimpin sekte pertama saya secara tidak sengaja menemukannya di tempat berbahaya di domain primordial abadi. Generasi dewa Doichi yang naik ke dunia besar telah mencari asal mula sebenarnya dari teknik dao tanpa batas. Teknik dao di dunia besar. Siapa tahu, itu mungkin teknik dari sekte dunia besar. Teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh semut dunia fana sepertimu. Evolusi ilusi dan realitas. Sufang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini. Dia diam-diam menahan rasa sakitnya. Saat dia mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia mengaktifkan 10 ribu hukum dao yang halus dan menggunakan kemampuan dunianya untuk menghilangkan sebagian dari kekuatan maksud pedang tanpa batas. Masih berjuang? Masih berjuang. Sin dao Tian berjarak kurang dari 10 meter dari Sufang. Dia berkata dengan kaget, jika itu adalah realem lord lainnya, mereka juga akan mati di bawah domain tanpa batas. Jadi, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, takdirmu adalah mati di sini. Apakah ini batasku? Apakah ini batas kekuatan seorang kultifator dunia fana? Sufang melirik dao Tian yang sombong dan suka membunuh di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri berhadapan dengan orang terkuat yang mengendalikan dunia kecil. Dia bisa dengan jelas melihat kesenjangan di antara mereka. Tidak peduli betapa lemahnya dia, dia tetaplah seorang realem lord, dan kekuatannya telah mencapai tiga bencana. Mereka yang bisa melampaui kekuatannya mungkin adalah realem lord Zuotian, enam penguasa kesuburan, penguasa lima racun, raja bulu hijau, kura-kura abadi, dan bailing. Sufang yakin hanya ada celah kecil antara dia dan para ahli ini. Tetapi pada saat ini, perbedaan antara dia dan dao hard heavens seperti langit dan bumi. Tidak, saya hanya berada di alam transformasi bulu tingkat tujuh. Belum lagi alam surgawi terbang, bahkan jika saya mencapai alam surgawi terbang tingkat delapan, tingkat sembilan, dan tingkat sepuluh, kekuatan saya akan melampaui siapapun. Begitu saya mencapai alam surgawi terbang, aku akan menjadi kultifator dunia fana terkuat di dunia kecil ini. Sufang menyaksikan maksud pedang sekali lagi menghancurkan pertahanan artefak dao dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Tubuh fisiknya hampir hancur berkeping-keping, tapi matanya luar biasa cerah. Tetapi hari ini, saya tidak berada di alam surgawi terbang, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melampaui puncaknya. Namun, tidak akan mudah bagi dao hard heavens untuk membunuh saya karena saya tidak sendirian. Sufang, kamu membunuh adik laki-lakiku, menjadi musuh doichi, mengembangkan seni dao tanpa batas, dan berani menjadikan musuh kekaisaran senyuan. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menekanmu. Dao hard heavens secara bertahap berjalan dari jarak sepuluh meter ke Sufang, yang telah ditekan oleh maksud pedang. Itu datang. Memekik gelombang. Tiba-tiba, saat dao hard heavens bersumpah untuk menekan Sufang, cetakan telapak tangan bimas sakti yang mengejutkan yang dibentuk oleh pola kura-kura tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ledakan. Kecepatan dan serangan telapak tangan bermotif kura-kura yang tiba-tiba ini telah mencapai puncak dunia kecil. Serangan itu membuat dao hard heavens lengah. Reaksi dao hard heavens terlalu mengejutkan. Dia menyeringai dengan jijik, berbalik, dan menggunakan pertahanan cahaya abadi untuk memblokir cetakan telapak tangan bermotif kura-kura. Itu tidak menghancurkan pertahanan cahaya abadi. Terima kasih gelombang. Cetakan telapak tangan bermotif kura-kura sepertinya terbelenggu, namun aura pedang yang berisi cahaya abadi tiba-tiba menyerang dari dalam. Cahaya dao artefak dao disembunyikan dengan cerdik oleh cetakan telapak tangan bermotif kura-kura. Aura pedang dengan cepat dan keras menghantam pertahanan dao hard heavens. Dengan retakan, pertahanan cahaya abadi sebenarnya dihancurkan oleh aura pedang. Suara mendesing. Sebelum dao hard heavens bisa bereaksi, aura pedang cahaya abadi lainnya menyerangnya. Bang! Kali ini, dao hard heavens sangat terkejut. Dia tidak menyangka aura pedang kedua akan menyerangnya. Dia tanpa sadar menggunakan lengan kirinya untuk menghalangi di depannya. Dia benar-benar menggunakan lengan kirinya untuk memblokir aura pedang artefak dao, dan kulitnya hanya sedikit tergores. Cek! Cek gelombang! Sufang, yang sedang ditekan oleh artefak dao, tiba-tiba menembakkan gelombang kekuatan artefak dao. Akhirnya, ketika dao hard heavens terjerat oleh serangan itu, dia melompat dan berjuang untuk bebas. Dao hard heavens melirik Sufang. Dia sepertinya tidak peduli. Sebaliknya, dia melihat dari mana kedua aura pedang itu berasal. Dari mana asal ahli ini. Seorang pemuda berjubah merah muncul. Itu adalah kura-kura abadi dengan dua pedang. Kura-kura abadi membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang putih dan rapi. Aku adalah dewa surgawi yang abadi. He he, lawanmu hari ini adalah aku. Tuan surgawi yang abadi. Dao hard heavens mengguncang lengan kirinya, dan semua aura pedang menghilang. Sepertinya tidak ada ahli sepertimu di domain primordial abadi. Kamu cukup kuat, tetapi kamu belum melewati kesengsaraanmu. Kamu tidak bisa menjadi lawanku. Kamu seharusnya menjadi iblis. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan latar belakangku. Kamu harus memikirkan akhir ceritamu hari ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena makhluk abadi ada di sini, kamu bisa begitu sombong di hadapanku. Hati-hati dengan pedangku. Kura-kura abadi menyerang. Dao hard heavens mengeluarkan cambuk panjang. Itu dibentuk oleh tanda abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di tangan dao hard heavens, ia melepaskan sejumlah cahaya abadi yang mengejutkan. Dia melihat artefak dao di tangan kura-kura kematian. Pedang ini sepertinya adalah artefak dao kaisar jingbei. Haha, kamu baru sadar. Jadi kaulah yang membunuh kaisar jingbei. Karena kamu begitu kuat, aku tidak akan sopan padamu. Dao hard heavens melemparkan cambuknya, dan sebuah lubang hitam muncul di galaksi. Longgar, longgar, longgar. Dalam sekejap mata, cambuk panjang yang dibentuk oleh cahaya abadi terhubung ke lubang hitam. Ia menyerang pedang kembar kura-kura abadi. Artefak dao memancarkan cahaya yang lebih menyelaukan, dan ledakan yang lebih memekatkan telinga. Pedang kembar kura-kura abadi ditekan oleh cambuk cahaya abadi. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimanapun, dia menggunakan artefak dao. Apalagi dia telah menguasai banyak kemampuan mistik. Kecepatannya juga mencapai puncaknya. Pedang kembar itu memukul cambuk panjang berulang kali, menyebabkan cambuk cahaya abadi mundur. Kaka, kamu tidak perlu aku melakukan apapun. Pada saat ini, sepasang mata menatap Su Fang dari belakang. Ada sepasang mata lain di kedalaman galaksi. Su Fang menjawab dengan tenang, Dao Heart Heavens ini sangat berbeda dengan kekuatan Kaisar Jingbei. Orang ini benar-benar jenius. Selain itu, kami menyerang secara diam-diam Dao Heart Heavens dan penguasa alam hamparan abadi, tidak seperti Kaisar Jingbei. Dia tidak melakukannya. Menderita luka apapun. Saudari Bai, tunggu dulu. Anda adalah kartu truf kami. He he, Bai Ling terus bersembunyi di kedalaman. Awan api ilusi. Su Fang tidak menahan diri. Kali ini, dia ingin bergabung dengan kura-kura abadi untuk menghadapi Dao Heart Heavens. Dia ingin bertarung melawan yang abadi. Tidak realistis untuk melakukannya melalui pertukaran sebelumnya. Apa yang ingin dia lakukan bukanlah membunuh Dao Heart Heavens, tapi mengikatnya. Dia ingin mendapatkan keuntungan bagi kura-kura kematian dan membiarkan kura-kura kematian membunuhnya. Awan api dalam jumlah besar turun di sekitar Dao Heart Heavens. Pertahanan domain yang abadi langsung bereaksi. Dia dikelilingi oleh aura abadi yang terbakar. Awan api ilusi memang luar biasa, tetapi Su Fang bukanlah makhluk abadi. Dia tidak bisa menggunakan sepersepuluh ribu kekuatannya. Dia benar-benar membantu kura-kura kematian. Dao Heart Heavens mulai waspada dan waspada terhadap Su Fang. Kekuatan dan mistik yang dikeluarkan tidak seseram sebelumnya. Setelah beberapa saat, Su Fang tidak ingin berlarut-larut. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Dia mengeluarkan jimat rune abadi. Jimat abadi. Ini diperoleh dari cincin penyimpanan dua makhluk abadi. Ada beberapa jimat abadi, dan beberapa di antaranya mengandung kekuatan ofensif. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan serangannya, sangat penting untuk menangani Dao Heart Heavens. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengikat Dao Heart Heavens sekarang adalah kekuatan dari dunia besar. Setelah menyatu dengan jimat rune dan menguasai rune abadi dan segel tangan, awan api ilusi terus turun. Itu mengelilingi jimat rune dan rune abadi dan menyerang dengan cepat. Za-za gelombang. Racun iblis dalam jumlah besar dilepaskan oleh kura-kura kematian. Racun iblis itu sangat kuat. Ketika bersentuhan dengan cahaya abadi yang dilepaskan oleh Dao Heart Heavens, cahaya itu tidak tersebar oleh cahaya abadi. Sebaliknya, ia terus melonjak menuju Dao Heart Heavens. Dao Heart Heavens juga menyadari betapa luar biasa kura-kura abadi itu. Tidak hanya bisa melawannya secara langsung, kisejatinya juga melimpah. Dan sekarang, ia bisa melepaskan racun iblis tersebut. Segala mistik yang berasal dari Dao Heart Heavens diblokir oleh artefak Dao Pedang Ganda milik kura-kura abadi. Inilah kekuatan sebenarnya dari kura-kura abadi. Itu berada pada level yang sama dengan yang abadi. Boom, gelombang. Kedua ahli batu itu terkunci dalam pertempuran sengit. Sufang yang menjadi penonton tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika ledakan besar cahaya abadi menghantam pertahanan bagian dalam Dao Heart Heavens, ledakan itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Itu meledakan Dao Heart Heavens dan mengirimnya terbang. Haha. Kura-kura abadi tiba-tiba mengejarnya dan menggunakan sikunya. Dao Heart Heavens yang terluka kehilangan keseimbangan dan dipukul di tulang ekornya oleh kura-kura abadi. Sangat menyakitkan hingga Dao Heart Heavens menjadi marah. Dia melepaskan pertahanannya dan meludahkan pedang terbang berbentuk ular yang memancarkan cahaya bintang di depannya. Dentang. Dao Hati Surga. Kura-kura abadi mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Pedang gandanya sangat kuat. Dari segi kekuatan dewa, Wuling Goblin dan Raja Monster Pencapai Langit bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan kura-kura abadi. Tetapi. Pedang terbang dari Dao Heart Heavens memblokir dua pedang abadi dan membalikkan kura-kura abadi. Inilah pola abadi lainnya. Semua ini tidak bisa luput dari pandangan Su Fang. Dia mengertakan gigi dan mengingat adegan ketika dia bertarung dengan pangeran ketiga kekaisaran senyuan. Santai Zee menggunakan jimat untuk melukainya dan menghancurkan pedang tak berujung. Pada saat itu, dia berpikir bahwa jimat abadi itu sangat kuat dan tak terkalahkan. Namun kini, jimat abadi yang dia gunakan tidak terasa sekuat sebelumnya. Itu hanya sedikit melukai Dao Heart Heavens. Maka, dia mengambil pola abadi lainnya. Serangannya masih kuat. Setelah menyatu dengannya, dia melihat Dao Heart Heavens dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dao Heart Heavens mengaktifkan pedangnya yang abadi. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan pedang abadiku. Ini bukan dunia yang hebat. Begitu aku menggunakan pedang abadiku, kalian semua akan mati. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Su Fang berteriak di langit. Kamu mati duluan. Tiba-tiba, suara mendesing. Apa yang tidak disangka Su Fang adalah Dao Heart Heavens benar-benar bergerak di langit dan mencapai kecepatan bola balik. Pada saat berikutnya, Dao Heart Heavens muncul 100 meter di depan Su Fang dan menikam dengan pedangnya. Su Fang melihat langit berbintang dipenuhi cahaya pedang yang seperti ular. Dao Heart Heavens kembali ke tempat asalnya dan melihat ke arah kura-kura abadi lagi. Dentang. 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 Dalam sekejap mata, langit dipenuhi cahaya pedang. Itu seperti sarang ular yang telah membangunkan dan menekan kura-kura kematian. Jika bukan karena artefak pedang ganda Dao kura-kura abadi, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Tapi Su Fang sedang dalam masalah. Dunia di depannya dipenuhi cahaya pedang. Apakah ini kekuatan yang abadi? Dia segera mengaktifkan pot abadi alam semesta kecil. Langkah terakhirnya adalah memaksa kura-kura abadi menjadi artefak Dao. 832. Pot abadi mini universe menghilang bersama Su Fang dan tiba-tiba melayang di sungai Star. Pada saat ini, cahaya pedang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya di sungai Star menerkam mini universe immortal pot menelan artefak Dao ini. Untungnya, saya memiliki artefak Dao untuk pertahanan. Di dalam artefak Dao, Su Fang menghela nafas lega. Dia merasakan pot abadi terus-menerus bergetar, tetapi untungnya, Yuan Ling menyuruhnya untuk tidak khawatir, berpikir bahwa surga tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak Dao. Namun, mini universe immortal pot bukanlah harta Dharma yang menyerang. Menurut Yuan Ling, mini universe immortal pot hanya bisa digunakan untuk pertahanan, tapi surga mungkin telah menyegel mini universe immortal pot. Menyegel pot abadi. Jika itu masalahnya, maka Su Fang juga akan disegel dalam artefak Dao, dan dia akan mendapat masalah. Suara mendesing. Sekitar 10 napas kemudian. Dia meninggalkan bayangan dan kembali ke sungai Star dalam sekejap mata. Masih ada sisa-sisa niat pedang di sekelilingnya, dan dia melihat ke mini universe immortal pot lagi. Memang tidak ada bekas pedang. Sekarang dia merasa lega. Artefak Dao tidak hanya digunakan untuk menyerang dan bertahan. Dia menyingkirkan pot abadi dan melihat ke depan lagi. Central Star River menyapu lubang hitam yang robek dari waktu ke waktu. Di tengahnya, cahaya menyilaukan artefak Dao meledak, dan gelombang kejut yang merusak terus-menerus menyapu. Pembangkit tenaga listrik tingkat bencana 3 langkah manapun yang mendekat akan terluka parah. Para ahli di bawah tingkat bencana 2 langkah tidak dapat menangani dampak tingkat ini sama sekali. Itu seperti dua dewa yang bertarung satu sama lain. Di bawah kuasa kesempurnaan, surga tidak memiliki keunggulan absolut. Kura-kura abadi menggunakan artefak Dao pedang ganda dan racun. Meskipun ia bukan seorang imortal dan tidak bisa menggunakan artefak Dao dengan sempurna, kekuatan sucinya sendiri mampu menutupi hal ini. Orang ini juga sudah sangat tua. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menggunakan kekuatan artefak Dao, ia menggabungkan keunggulannya sendiri dengan artefak Dao. Dengan cara ini, ia bisa bersaing dengan surga yang berkuasa. Keuntungannya. Kekuatan ilahi bawaan. Kekuatan yang dihasilkan oleh kombinasi artefak Dao dan kekuatan ilahi secara alami tidak terbayangkan. Saat itu, ketika kura-kura abadi turun dari langit dan menyerang sebuah sekte, ia dapat menghancurkan banyak orang dalam sekejap, dan itu bahkan bukan serangan sungguhan. Sekarang setelah berubah menjadi bentuk manusia dan bertemu dengan dewa, kekuatan sebenarnya distimulasi oleh artefak Dao. Kekuatan tempurnya sekarang tampak seperti ayam jago. Seperti yang kuduga, kekuatan kura-kura abadi. Tidak ada penggarap alam, penguasa alam, atau pemimpin alam yang bisa menjadi lawannya. Gelombang kejut menyebabkan pertahanan terus-menerus dilucuti. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang akan percaya bahwa kura-kura abadi dan Xin Dao Tian bisa bertarung sedemikian rupa. Pergi. Setelah berkomunikasi dengan kura-kura abadi, sejumlah besar ilusori fire cloud turun. Kali ini, Su Fang menggabungkan awan api ilusi dengan aura dunia bawah. Energi jahat dari demonik Dao seharusnya mampu mempengaruhi Heart Dao Heaven sampai batas tertentu. Tak perlu dikatakan lagi, kali ini benar-benar kecelakaan. Artefakt Dao Daos demonik Dao Fang, dengan Dao Dao, Daos Dao Dao, Daos Dao, S Dao, adalah Dao, Dao. Dao 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 Toe Dao 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 Ke. Meskipun dia mengira Tian adalah makhluk abadi, auranya jelas terpengaruh saat dia bertemu dengan ki dunia bawah. Badut. Xiao Chen berpikir dalam hati, seberkas cahaya yang mengandung kehendak tertinggi menyapu dari kedalaman sungai astral. Sinar cahaya ini mengandung kehendak tertinggi dari makhluk abadi. Itu cukup untuk membunuh raksasa manapun dengan tiga bencana. Namun, Yuan Shen juga merupakan salah satu seni dewa terhebat Sufang, tapi lebih baik berhati-hati. Dia masih mengeksekusi lempeng darah iblis sejati dan melepaskan gelombang demi gelombang aura dewa Yuan Shen untuk berbenturan dengan cahaya mata. Dia kemudian melemparkan jimat abadi ke arah Heart Dao Heavens bersama dengan ilusori Fire Cloud. Tiba-tiba, di bawah pengaruhi dunia bawah, kemampuan surga untuk mengendalikan bimas sakti jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kemudian, jimat Rune menyerang pertahanannya lagi. Sebuah ledakan dahsyat membuat Xin Dao Tian menjadi kacau balau dan membuatnya terbang. Kura-kura abadi mengejar Xin Dao Tian dan melambaikan pedang kembarnya, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tebasan demi tebasan, Xin Dao Tian merasa seperti sedang mengiris daging. Dia berpikir dalam hati bahwa Tian pasti terluka parah kali ini, dan dia juga diracuni oleh racun iblis khusus kura-kura abadi. Hal ini membuat Su Fang menyadari bahwa Tian tampaknya tidak kuat dalam hal racun. Su Fang segera menyerap sejumlah besar racun khusus dari tubuh iblis sejati hantu darah dan menyapukannya ke arah Xin Dao Tian bersama dengan awan api ilusi dan ki dunia bawah. Pedang siang hari berbintang, dao hati surga. Aku, Su Fang, mungkin adalah seekor semut di depanmu sekarang, tapi aku masih memiliki tekad untuk membunuhmu. Dia mengendalikan Steri Dailight Sword dan menggunakan kekuatan dunia untuk menunjukkan kemampuan terhebatnya di bimas sakti. Dia juga telah mengaktifkan kekuatan Dharma dari lebih dari 20 ribu pagoda enam jalan Big Goblin Suan Huang di tubuhnya untuk memperkuat tubuhnya dengan truki. Ledakan Artefak Dao kekerasan lainnya ditembakkan. Heart Dao Heavens dipaksa keluar dari satu ujung. Off Bagaimana dia bisa tahu kalau bayangan aurora putih tiba-tiba muncul di belakangnya seperti matahari, dan begitu muncul, akan menusuk lehernya. Luka yang mengejutkan muncul, tapi tidak memotong lehernya. Racun Heart Dao Heavens mengendalikan pedang terbangnya untuk menghadapi kura-kura abadi di depannya. Dia kemudian menyentuh lehernya dan melihat darah hitam di tangannya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Su Fang memegang pedang siang berbintang dengan senyum malu. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, Nak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sa, sa, ki dunia bawah dan awan api ilusi yang turun dari atas mengandung racun yang lebih istimewa dari iblis sejati hantu darah. Su Fang tidak peduli dewa macam apa dia. Dia kemudian menggunakan doppelganger Wu Ji untuk menyerang Xin Dao Tian. Dia hanya berada di alam transformasi bulu tingkat tujuh, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyerang yang abadi. Di sisi lain, kura-kura abadi melepaskan dua bila energi. Mereka mendominasi dan tajam. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang Heart Dao Heavens juga tidak sederhana. Dia menebas secara horizontal, dan cincin pedang ki menyebar ke segala arah. Dengan pedang siang berbintang di tangannya, Su Fang mengaktifkan kekuatan artefak ajaib yang telah mencapai puncak dunia kecil ini. Itu juga merupakan pedang ki yang melonjak. Pedang siang berbintang hanya meninggalkan bekas di leher Heart Dao Heavens. Bahkan sesuatu seperti pedang siang berbintang tidak bisa membunuh seorang dewa dari dunia kecil. Pedang ki keluar dan berbenturan dengan artefak ajaran. Banyak doppelganger Wu Ji yang hancur. Wuz, gelombang. Sedikit yang mereka ketahui. Saat pedang ki dari kedua sisi bentrok, pedang terbang Heart Dao Heavens datang dari langit dengan Su Fang sebagai sasarannya. Berdengung gelombang. Beruntungnya, Su Fang memiliki kemampuan melengkapi tubuh fisiknya. Dia mengaktifkan small universal flash tepat waktu dan menghilang. Dentang. Labu universal kecil muncul kembali di tempat Su Fang menghilang. Itu secara akurat terkena pedang terbang. Dengan suara keras, kedua artefak ajaran itu terlempar. Ledakan. Mereka tidak tahu apakah itu meteor atau benda lain. Pada saat Heart Dao Heavens melemparkan pedang terbangnya, Kura-kura abadi mengambil kesempatan itu. Itu berubah menjadi bentuk aslinya dan jatuh dari langit. Jadi, itu monster Kura-kura. Aku kenal monster Kura-kura raksasa sepertimu. Kamu adalah Kura-kura raksasa tanduk surgawi dari dunia kurva abadi. Tiba-tiba, cahaya surgawi hati dao surga hancur karena gelombang kejut. Dia mendongat dan melihat cangkang Kura-kura besar. Dia berseru dan kemudian mengembunkan seberkas cahaya surgawi. Kamu berasal dari dunia fana. Kamu bukan tandinganku. Lihat aku menghancurkan cangkang Kura-kuramu menjadi beberapa bagian. Desir. Dia melompat dan menamparkan pancaran cahaya surgawi. Ledakan. Serangan itu mengenai cangkang Kura-kura abadi. Heart Dao Heavens berpikir bahwa dewa akan lebih unggul daripada makhluk hidup manapun di dunia kecil. Kali ini, dia salah besar. Saat pancaran cahaya surgawi menghantam cangkang Kura-kura abadi, yang terjadi hanya ledakan dahsyat. Wajah Heart Dao Heavens berubah ketakutan. Tapi sudah terlambat, tubuh dewa tiba-tiba terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan Kura-kura kematian. Heart Dao Heavens terkena cangkang Kura-kura abadi. Dia kehilangan keseimbangan dan pusat gravitasinya lalu terjatuh. Berdengung gelombang. Di sisi lain, pot surgawi mini universe tiba-tiba menghilang. Sufang muncul dari dimensi artefak Dao. Dia merasa pusing dan telinganya berdenging. Ketika dia melihat Heart Dao Heavens terluka parah, dia melihat harapan. Dia menginjak Steri Dailight Sword dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Dia segera pergi untuk membunuh Heart Dao Heavens. Kura-kura abadi tiba-tiba berubah menjadi gelembung di udara. Ia kemudian berubah menjadi bentuk manusia dan memegang dua pedang di tangannya. Bersama dengan Sufang, ia menerkam Heart Dao Heavens. Pedang bintang. Kata orang, unta yang kelaparan lebih besar dari kuda. Jika dia tidak mengatakannya, itu adalah Heart Dao Heavens. Dia tiba-tiba memantapkan tubuhnya. Sinar pedangki menembus udara. Dia mengangkat tangannya, dan pedang abadi di tangannya tiba-tiba mengeluarkan bayangan pedang. Tiga boneka, keluar. Selanjutnya, dia melepaskan seberkas cahaya surgawi lainnya. Itu adalah tiga boneka tingkat abadi yang melayang di depannya. Masing-masing dari tiga boneka itu memiliki pedang abadi. Meskipun kualitasnya rata-rata, di dunia kecil, tidak ada perbedaan kualitas antara Artifak Dao. Bahkan Artifak Dao rata-rata akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hati-hati. Sufang melihat pemandangan ini dengan kemampuannya yang sempurna dan segera memberitahu kura-kura kematian. Keduanya berhenti tepat waktu di luar domen sungai berbintang yang dikendalikan oleh pedangki. Dalam sekejap, sungai berbintang di depan mereka tertusuk oleh pedangki, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka berdua berada di tengah-tengahnya, Sufang pasti akan terbunuh, dan kura-kura kematian juga akan terluka parah. Jurus ini adalah jurus terkuat yang bisa digunakan oleh Art Dao Heavens. Suara mendesing. Suara mendesing. Meskipun mereka tidak terluka oleh domen pedang, ketiga boneka itu masih menerkam. Art Dao Heavens berantakan, tapi dia masih memegang pedang abadi. Yang abadi adalah yang abadi. Sufang tiba-tiba merasakan teror yang sebenarnya dari dewa. Kembali ke zona Beichen, membunuh Raja Abadi dan Raja Jingbei tidak bisa dianggap melawan dewa. Salah satu dari mereka terluka parah, dan yang lainnya disergap oleh beberapa artefak Dao. Mereka sudah setengah mati. Heart Dao Heavens bertarung melawan Sufang dan kura-kura abadi dalam kondisi normalnya. Kedua belah pihak berada pada level yang sama. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Sufang dia memahami betapa menakutkannya dewa. Mata kura-kura abadi menyipit. Ekspresi seperti itu tidak pernah ada sebelumnya. Nak, ini merepotkan. Heart Dao Heavens terluka parah, dan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk membunuhnya. Tapi sekarang dia telah melepaskan tiga boneka abadi, itu berarti kita harus melawan empat boneka abadi. Tiga boneka dan tiga artefak Dao. Melihat boneka-boneka itu semakin dekat, Sufang tiba-tiba pulih dari keterkejutannya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Heart Dao Heavens. Jika kita tidak dapat membunuhnya sekarang, ketiga dewa akan berkumpul. Mereka akan memahami kekuatan dan metode kita. Pada saat itu, mereka akan mengeluarkan lebih banyak metode dari dunia hebat, dan kita tidak akan punya peluang untuk menang. Kalau begitu kamu ingin bertengkar dengannya, bertarunglah. Baiklah, ayo kita bunuh. Tunggu. Sufang meraih kura-kura abadi. Kamu dan aku akan menahan ketiga boneka itu. Pertama, kita akan memberikan dorongan pada Heart Dao Heavens. Biarkan dia merasa bahwa kita bukan tandingannya, dan kemudian biarkan Bailing menyergapnya. Sebenarnya, cara terbaik untuk menghadapinya tiga boneka adalah membunuh Tuhan yang mengendalikan mereka. Tanpa hati Dao Surga yang mengendalikan boneka-boneka itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nak, kamu cukup licik. Hehehe, kamu cukup pintar. Kura-kura abadi segera tersenyum. Ini tidak licik. Ini sebuah metode. Menghadapi musuh yang begitu kuat, kita dipaksa ke titik di mana kita tidak punya pilihan. Saat ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Mereka di sini. Kedua ahli tersebut merasakan aura dingin kehidupan yang terpancar dari boneka tersebut. 833. Tiga boneka abadi terbang secara mekanis. Mereka tidak mampu menghindari partikel meteorit dan kekuatan badai. Tubuh fisik mereka mengeluarkan suara dentuman keras. Tolong pindah. Karena mereka boneka, mereka tidak merasakan sakit. Satu di satu sisi, Su Fang memberikan cahaya tajam pada kura-kura kematian. Flaming Cloud Wings muncul di punggungnya. Dia menggunakan Flaming Cloud Steps untuk melengkapi kecepatannya. Pada saat ini, teknik gerakannya telah mencapai tingkat bola balik. Ini adalah Bima Sakti. Hart Dautian menelan pil abadi. Pola abadi di tubuhnya terbakar. Iblis, kupikir aku yang terbaik di Bima Sakti saat itu. Aku naik beberapa ribu tahun yang lalu. Orang ini harus dilenyapkan. Kalau tidak, aku, Doi Chi, akan segera menghilang dari alam primordial abadi ini. Dentang. Kura-kura abadi membuang pedang abadi di tangannya. Satu pedang mengenai bagian depan boneka, sementara pedang lainnya berputar dan hampir membunuh salah satu boneka. Meskipun boneka-boneka tersebut tidak memiliki kesadaran, mereka memiliki kemampuan untuk bergerak di bawah kendali Hart Dautian. Kedua boneka itu terjerat oleh kura-kura abadi. Racun yang dikeluarkan oleh kura-kura abadi tidak bisa menghentikan serangan boneka-boneka itu. Su Fang ada di sisi lain. Flaming Cloud Wings lebih cepat dari boneka di depannya. Dia menggunakan Steri Dailight Sword dan meninggalkan banyak bekas pedang pada bonekanya. Namun, dia tidak berani membunuh terlalu ganas. Jika boneka tersebut menggunakan harta daun mereka, hal itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada Steri Dailight Sword. Sepertinya tidak mudah bagi satu manusia dan satu iblis untuk menghadapi boneka-boneka itu. Domen tanpa batas, pedang doppelganger. Hati Dautian sepertinya sudah pulih sedikit. Setidaknya dia telah menelan pil abadi untuk menstabilkan lukanya. Dia menggunakan pedang abadi di tangannya lagi. Gelombang kekuatan teknik daun tanpa batas mengaktifkan pola abadi di tubuhnya. Cahaya abadi mulai mengalir ke pedang abadi dan bergabung dengan pedang ki. Suara mendesing. Dalam sekejap, satu demi satu, doppelganger Dautian tanpa batas muncul di sekelilingnya. Jumlahnya ratusan. Terlebih lagi, dibandingkan dengan teknik daun tanpa batas doi chi, doppelganger ini memiliki kemampuan untuk bergerak secara fisik. Kekuatan mereka telah melampaui tiga bencana dan mencapai tingkat keabadian. Mistik hebat. Seorang abadi telah menggunakan teknik daun dari dunia besar untuk menciptakan ratusan doppelganger. Setiap doppelganger memiliki kekuatan yang abadi. Sufang merasakan teknik daun tanpa batas menyala di depannya. Melihat klon kuat dari limitless itu, Sufang sangat tercengang. Saya tidak menyangka membunuh Xin Dautian akan begitu sulit. Dengan kekuatan paragon kesempurnaan agung, wajar saja jika dia bisa melihat betapa menakutkannya klon tersebut. Saudari Bai, begitu dia melepaskan klonnya, segera luncurkan serangan diam-diam padanya. Untuk menarik perhatiannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melepaskan tekanan padanya. Di satu sisi, Sufang sedang berurusan dengan boneka itu, berusaha menyingkirkannya. Di sisi lain, dia sedang berkomunikasi dengan peribang Obeiling, mencoba melancarkan serangan terakhir terhadap Xin Dautian. Pedang cahaya bintang di tangan Sufang tiba-tiba menghilang. Dia mendorong kekuatan dunianya hingga batasnya, dan selain intisari etiril, dia tiba-tiba meninggalkan boneka-bonekanya dan menyerbu menuju surga daun hati. Kamu masih berani datang dan mencari kematian. Klon tanpa batas, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya klon tanpa batas yang sebenarnya. Pergi. Dalam hatinya, dia mengira Sufang telah muncul dan hendak menyerang. Dia segera membentuk segel. Klon tanpa batas di sekelilingnya tampak menjadi hidup. Mereka mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan pola abadi mereka meledak. Di bawah gemuruh cahaya abadi, masing-masing klon boneka membentuk segel dan terbang keluar. Saat mereka terbang, masing-masing klon melepaskan niat pedang yang mengejutkan. Niat pedang seperti itu lebih kuat daripada harta Dharma manapun di dunia fana. Lebih dari seratus klon itu seperti lebih dari seratus makhluk abadi. Maksud pedang yang mereka kendalikan masing-masing dapat membuat angin kencang di galaksi menderita. Sangat kuat. Hmm, aku tidak takut. Kura-kura abadi juga telah melukai dua boneka tersebut, namun tidak dapat membunuh boneka tersebut dalam waktu singkat. Melihat begitu banyak klon yang datang, ia juga menahan amarahnya. Desir, desir gelombang. Sufang juga menghadapi sejumlah besar klon yang bergerak semakin cepat. Namun sebelum itu, Sufang menggunakan kemampuannya yang paling kuat untuk mengaktifkan pedang cahaya bintang dan diam-diam menyerang Shin Dao Tian. Shin Dao Tian mengendalikan pedang dan ratusan klon tanpa batas. Dia mungkin tidak memiliki kepekaan yang sama seperti sebelumnya. Ketika pedangki aurora pedangki datang dari belakang, dia tidak bisa bereaksi. Segera, pedang cahaya bintang menusuk punggungnya. Untungnya, dia memiliki pola abadi untuk melindunginya. Pedang cahaya bintang adalah harta karun Dharma yang tiada tarannya di dunia kecil. Meski begitu, itu masih merupakan artefak Dharma yang tiada tarannya. Meski begitu, sebagian masih menembus punggung Shin Dao Tian. Dentang. Shin Dao Tian sangat marah. Dia mengguncang tubuhnya dan memaksa pedang cahaya bintang keluar dari tubuhnya. Dia gemetar dan memuntahkan darah. Racun lagi. Yang mengejutkan, dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Itu adalah rasa sakit yang sama yang dia rasakan saat dia terluka di lehernya. Luka di lehernya sudah mulai membusuk. Di saat yang sama, luka di punggungnya juga diracuni. Pedang cahaya bintang diracuni lagi. Itu adalah kekuatan spesial dari Blood Ghost True Demon. Aku tidak bisa menyakitimu meskipun aku berusaha semaksimal mungkin dengan pedang cahaya bintang. Tapi aku bisa membuat lukamu semakin parah. Ditambah lagi, racun itu perlahan-lahan menggerogoti tubuhmu. Lukamu akan semakin parah. Saat itu, kamu sudah mati. Su Fang hanya bisa menyingkirkan pedang cahaya bintang ketika dia melihat ini. Kemudian, dia dengan cepat lari dari klon tanpa batas. Sedangkan untuk wayangnya tidak secepat dia jadi dia tidak perlu khawatir. Saat ini, dia dan kura-kura abadi akan dikelilingi oleh klon tanpa batas. Yang abadi lebih unggul dari Su Fang dan kura-kura abadi. Wuz, wuz gelombang. Xin Dao Tian masih mengendalikan pedangnya. Saat ini, dia tidak khawatir dengan serangan diam-diam Su Fang. Sejujurnya, dia tidak menyangka pedang terbang di dunia kecil bisa memiliki kemampuan spesial seperti itu. Di belakangnya adalah alam primordial abadi, sebuah galaksi kosong. Adapun enam big goblin, mereka berada di galaksi lain, mengepung Master of the Immortal Primordial Realm dan puluhan prajurit kuat lainnya. Tepat pada saat ini, Suang Guang datang dari belakang Xin Dao Tian. Di belakangnya ada Bai Ling, perihe dalam wujud aslinya. Dia mencoba menyelinap ke Xin Dao Tian secepat yang dia bisa. Eh, ada orang lain. Xin Dao Tian masih mengendalikan pedangnya. Dia berbalik dan terkejut melihat Suang Guang abu-abu mendatanginya. Xin Dao Tian tidak menganggapnya serius. Dia menghembuskan seberkas cahaya yang cukup kuat untuk menghancurkan Suang Guang dan meledakkannya ke arah Suang Guang abu-abu. Gemuruh gelombang. Seperti yang dia duga, tidak peduli seberapa kuat alam fana, itu bukanlah tandingan makhluk abadi. Cahaya abadi hancur berkeping-keping oleh cahaya dalam yang kacau dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat dia hendak menyerang Bai Ling, hembusan angin datang dari Suang Guang yang menghilang dengan cepat. Hembusan angin ini seperti pedang tajam. Ketika keluar, itu mencapai Xin Dao Tian dalam sekejap mata. Xin Dao Tian sedikit terkejut, tapi dia tetap terkejut. Seketika, lapisan pertahanan cahaya abadi terbentuk secara instan. Ledakan gelombang. Xin Dao Tian berpikir bahwa serangan apapun tidak akan menjadi ancaman bagi pertahanannya. Namun, dia tidak menyangka sebuah lingkaran akan menghancurkan pertahanannya dan mencapainya. Ini adalah artefak Dao. Dengan suara mendesing, dia memegang pedang abadi di depannya. Matanya membelalak lagi saat ini. Dia menyaksikan lingkaran kacau menghantam pedang surgawi saat hendak menyerang. Uff! Dia tidak menyangka tubuhnya akan gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Retak gelombang. Serangan terus berdatangan. Sebelum Xin Dao Tian sempat bereaksi, pedang abadi di tangannya mulai hancur. Pada saat ini, matanya tertuju pada lingkaran misterius dan tubuhnya benar-benar terbakar menjadi bayangan. Ledakan. Pedang abadi itu hancur oleh lingkaran. Pada saat yang sama, lingkaran itu terus menyerang Xin Dao Tian. Xin Dao Tian, yang berbentuk bayangan, terkena lingkaran dalam sekejap mata. Dia seharusnya dibunuh oleh lingkaran roh leher surgawi. Ketika dia menyerang Kaisar Jingbei, makhluk abadi itu mati di bawah serangan lingkaran roh leher surgawi. Namun, pada saat ini, ketika bayangan Xin Dao Tian terkena lingkaran, tiba-tiba meledak. Kemudian, bayangan lain terpisah dari Xin Dao Tian. Dia ingin melarikan diri dari lingkaran roh leher surgawi, tetapi tidak sulit bagi lingkaran tersebut untuk membunuh satu bayangan Xin Dao Tian. Ia terus menyerang bayangan kedua Xin Dao Tian. Dengan cara ini, bayangan kedua juga hancur. Namun, tanpa diduga, bayangan ketiga juga mulai terpisah ketika bayangan kedua hancur. Lebih dari sepuluh bayangan muncul secara berurutan. Di bawah serangan lingkaran roh leher surgawi, semuanya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan. Setelah lingkaran roh leher surgawi membunuh lebih dari sepuluh bayangan Xin Dao Tian, kecepatannya melambat. Setelah bayangan terakhir dikirim terbang, lingkaran itu terbang menuju Bai Ling. Dia sebenarnya belum mati. Bai Ling meraih lingkaran itu dan menjelma menjadi wujud manusianya. Dia tidak berani mengejar, tapi dia juga menatap setiap gerakan Xin Dao Tian. Su Fang, yang hampir terkepung di depan, terkejut saat mendengar ini. Namun, dia menyadari sesuatu. Dia belum mati. Namun, gerakan boneka-bonekanya melambat. Serangan ratusan klon Wu Ji juga melemah. Penyu abadi juga naik tinggi ke langit dari sisi lain. Kembali. Xin Dao Tian, yang dikirim terbang, kehilangan artefak Dao dan juga terluka parah oleh lingkaran roh leher surgawi. Tiba-tiba, dia melayang. Dia sangat lambat. Namun, lebih dari seratus klon Wu Ji dan tiga boneka terbang ke arahnya. Tanpa diduga, saat dia menyerap klon Wu Ji ke dalam tubuhnya, auranya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Kemudian, dia membiarkan ketiga boneka itu membuka jalan di atasnya, menerobos kekuatan bintang. Dia benar-benar terbang menuju langit Bima Sakti yang tak berujung. Dia mencoba melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kura-kura abadi berteriak dengan keras. Bai Ling dan Su Fang sama-sama meledakan kecepatan mereka hingga ekstrim saat ini. Suara mendesing. Kecepatan Unding Turtle masih lebih kuat. Itu satu langkah lebih cepat dan melemparkan dua pedang Imortal Dao. Lalu, dia tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya di Bima Sakti. Tubuh Iblis Unding Turtle yang besar bergetar. Kepalanya tiba-tiba tegak, menghadap Bima Sakti jauh di atas Shin Dao Tian, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghisap. Ledakan. Kedua pedang Imortal Dao juga mengenai dua boneka di bawah Shin Dao Tian. Untuk menghentikan pedang Imortal Dao, Shin Dao Tian tidak ragu-ragu untuk meninggalkan bonekanya dan menggunakan boneka tersebut untuk memblokir pedang Imortal Dao. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah tiga nafas, tubuh Unding Turtle mengeluarkan hembusan angin yang mengerikan. Dia membuka mulutnya dan melontarkan Badai Suan Guang yang tak terlukiskan. Itu seratus kali lebih cepat dari kecepatan Shin Dao Tian saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Shin Dao Tian bereaksi, Badai Suan Guang seperti awan hitam, menyelimuti dirinya. Kemudian, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tidak, dia sedang bergerak. Sebaliknya, dia dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata, mengendalikan awan hitam, dan jatuh dari langit. Melihat ke bawah, mata Shin Dao Tian tiba-tiba menyipit. Dia melihat kekuatan kendali penyu abadi membuka mulutnya untuk membelenggu dia kembali dari Bima Sakti. Saya tidak menyangka Shin Dao Tian juga akan gagal total. Pada awalnya, saya seharusnya membunuh mereka dengan kekuatan terkuat saya. Shin Dao Tian memandang kekedalaman Bima Sakti dengan rasa kasihan, seolah-olah dia melihat dunia besar yang indah. Dia menggigit jarinya dan membuat bekas darah di antara alisnya. Dao Dao Tian telah binasa dan berubah menjadi debu. Hati-hati. Meskipun Su Fang tidak dapat menghentikan Shin Dao Tian, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa lebih baik daripada siapapun di sini. Sekilas, dia melihat seluruh kekuatan Shin Dao Tian berubah menjadi keadaan terbakar. Penghancuran diri. Dia merasa bahwa dia berbalik dan berteriak. Dia dengan gugup terbang ke dasar Bima Sakti bersama Bai Ling. Ledakan. Shin Dao Tian meledak dalam sekejap, berubah menjadi Bima Sakti yang mempesona seperti matahari dewa. 834. Peledakan diri. Seorang imortal telah meledakan dirinya sendiri di dunia kecil. Kekuatan peledakan diri dari Shin Dao Tian menelan galaksi tempat dia berada, dan juga menyebar ke segala arah. Awan hisap hitam yang dimuntahkan kura-kura abadi sebelumnya juga runtuh akibat ledakan diri. Kekuatan seorang imortal memang melampaui dunia kecil. Su Fang dan Bai Ling melihat situasinya tidak baik dan sudah menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk menghindar. Hanya kura-kura abadi yang tersisa. Dengan tubuh Big Goblinnya, mustahil baginya untuk menghindari kekuatan peledakan diri dalam sekejap. Tanpa diduga, dengan membalik, kepala dan anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura, dan setelah terbalik, ia menggunakan cangkang kura-kura untuk memblokir ledakan cahaya abadi. Ledakan. Pada saat ini, galaksi diledakan oleh kekuatan peledakan diri dari Shin Dao Tian, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Gelombang kejut sepertinya lahir dari pergerakan alami galaksi, tapi ada sejumlah besar cahaya abadi di dalamnya. Kura-kura abadi baru saja terbalik ketika gelombang kejut cahaya abadi menghantam cangkang kura-kura dengan kekuatan aliran sungai, langsung mengguncangnya. Detik berikutnya, tubuh Big Goblin ditelan oleh gelombang kejut cahaya abadi. Di galaksi yang jauh, Su Fang dan Bai Ling berteleportasi dan tiba di pinggiran peledakan diri tepat pada waktunya. Mata Bai Ling bersinar dengan cahaya spiritual saat dia menatap galaksi yang ditelan gelombang kejut. Fang menggelengkan kepalanya dan pulih dari keterkejutannya. Aku baru saja melihatnya dengan kemampuanku yang sempurna. Dia menggunakan cangkang kura-kura untuk memblokir kekuatan peledakan diri. Cangkang kura-kuranya sekeras artefak Dao, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Aku tidak menyangka ledakan diri seorang imortal memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang telah berkembang dari dunia kecil ke dunia besar untuk dikembangkan. Materi dan kekuatan dunia besar harus berkali-kali lipat lebih banyak daripada dunia kecil. Selain itu, Xin Dao Tian juga merupakan dunia yang tiada taranya. Sosoknya, jadi kekuatan peledakan dirinya jauh lebih kuat daripada imortal biasa. Kura-kura abadi terlalu kuat. Sebelumnya, Xin Dao Tian ingin melarikan diri. Menghancurkan. Ini pertama kalinya aku melihat kemampuan seperti itu. Seharusnya itu adalah kemampuan bawaan dari kura-kura kematian. Jika kamu dan kura-kura kematian bisa membunuh Xin Dao Tian, maka kita bisa membunuh dewa dari kekaisaran Senyuan bernama Jing Suifeng dan keberadaan misterius lainnya. Ayo kita lihat. Sepuluh napas kemudian. Kekuatan penghancuran diri secara bertahap kehilangan momentum destruktifnya di bawah tekanan galaksi yang luas. Gelombang kejutnya juga menghilang. Su Fang dan Bai Ling terbang lagi. Mereka sangat khawatir dengan kura-kura kematian. Kura-kura abadi masih menggunakan cangkangnya untuk memblokir gelombang kejut dan dengan malas menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Begitu melihat Su Fang dan Bai Ling, ia segera berubah menjadi bentuk manusia. Kalian berlari sangat cepat. Lagi pula, cangkangmu tidak bisa dipatahkan. Jika bukan kamu yang tinggal, siapa lagi? Bai Ling sangat fasih dan tidak memberikan wajah apapun pada kura-kura kematian. Mereka bertiga terbang menuju immortal radians galaksi yang sebagian besar telah menghilang. Mereka tidak melihat mayat Shin Dao Tian, tapi ada banyak teknik Dao Tak terbatas yang tersisa di galaksi ini. Tidak ada yang tertinggal. Ketika cahayanya benar-benar menghilang dan galaksi kembali tenang, Su Fang menggunakan penglihatannya yang sempurna dan melihat sekeliling. Dia mengangkat bahu karena kecewa. Kura-kura abadi berkata dengan dingin, orang ini mungkin tidak ingin menyerahkan barang-barangnya kepada kita sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Kita harus membantu yang lain dan membunuh ahli lain dari domain primordial abadi. Sejak Shin Dao Tian meninggal, mereka masih harus membunuh lebih banyak ahli lagi. Ketiganya terbang menuju sisi lain galaksi. Setelah lebih dari sepuluh napas, mereka melihat berbagai artefak Dao Suan Guang mengelilingi dan membunuh lebih dari sepuluh ahli dari domain primordial abadi. Sepertinya enam big goblin telah membunuh lebih dari separuh ahli dari immortal primordial domain. Su Fang meminta bantuan Bai Ling. Kemudian, dia dan kura-kura abadi terbang menuju sisi lain di mana terjadi ledakan yang mengejutkan. Ternyata yang mulia iblis penusuk surgawi dan kaisar Vermilion sedang menyerang penguasa domain primordial abadi. Su Fang dan kura-kura abadi terbang dan bersantai. Mereka melihat bahwa penguasa domain primordial abadi dikelilingi oleh dua goblin besar. Mereka menggunakan artefak Dao untuk menyerangnya. Tuan domain primordial abadi terluka parah, tetapi kedua goblin besar tidak terluka sama sekali. Jika penguasa domain primordial abadi tidak menggunakan artefak Dao, dia akan dicabik-cabik oleh dua goblin besar. Su Fang memadatkan semangat primordialnya sambil meraung. Realm Lord dari Immortal Grand Miss Realm Lord, kamu harus tahu bahwa beberapa saat yang lalu, Immortal Sin Dao Tian dibunuh oleh kami. Kamu juga terluka parah. Mungkinkah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan kita berempat? Penguasa domain primordial abadi tersandung. Sin Dao Tian sudah mati. Sepertinya dia tidak tahu. Dikelilingi oleh Kaisar Vermilien dan Yang Mulia Iblis pencapai surgawi dengan artefak Dao mereka, penguasa domain primordial abadi tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Su Fang berteriak, kamu benar-benar bisa merasakan aura Sin Dao Tian. Aku akan memberimu tiga napas waktu. Jika kamu memilih untuk terus menjadi musuh kami dan tidak tunduk padaku, Yang Mulia Surgawi yang abadi, dua goblin besar, dan aku akan melakukannya. Pasti membunuhmu dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Kaisar Vermilien dan Yang Mulia Iblis pencapaian surgawi menyimpan artefak Dao mereka. Namun, mereka masih melepaskan racun iblis dan Ki Iblis mereka. Belenggu pada penguasa domain primordial abadi tidak hilang. Satu nafas. Dua napas. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, penguasa domain primordial abadi tampaknya telah menua. Aku tidak menyangka Sin Dao Tian akan mati di tanganmu. Bukan hanya Sin Dao Tian, tapi Kaisar Jingbei juga. Kamu pasti tahu siapa dia, kan? Empat makhluk abadi turun ke dunia Kaisar Fana untuk menangani Sekte Dewa Lima Racun. Namun, aku bisa memberitahumu bahwa orang yang merebut Sekte Dewa Lima Racun Dunia Kaisar Fana bukanlah Sekte Dewa Lima Racun. Itu adalah aku, Su Fang. Selama ini, Kekaisaran Senyuan telah mencariku. Su Fang melepaskan aura ilahi artefak Dao dan tekanan yang mengejutkan. Dia menunduk dan berkata, tiga napas waktu telah berlalu. Saya tidak ingin menyanyiakan napas saya. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Sin Dao Tian memang abadi. Dia tidak memilih untuk ditekan dan memilih untuk mementingkan diri sendiri. Hancurkan. Anda, penguasa domain primordial abadi adalah penguasa domain primordial abadi saat ini. Saya, Su Fang, bukan lawan Anda. Anda juga merupakan orang besar yang patut dihormati. Meskipun tunduk kepada saya akan menyebabkan Anda kehilangan martabat, hanya dengan hidup Anda dapat mencapai tujuan Anda menjadi abadi. Hidup dan mati Anda akan bergantung pada Anda. Kura-kura abadi tersenyum. Membunuh makhluk abadi mungkin membutuhkan usaha, tapi saya tidak percaya bahwa membunuh Realem Lord akan membutuhkan banyak usaha juga. Tuhan, ayo kita lakukan. Karena orang ini terluka parah, kita bisa menggunakan jenazahnya untuk berkultivasi. Haha. Yang mulia iblis langit yang menusuk juga memancarkan cahaya iblis yang menusuk. Saya, penguasa domain primordial abadi, tidak mengharapkan ini. Penguasa domain primordial abadi tiba-tiba menyimpan artefak daunnya dan melihat keempat ahli. Dia tanpa daya menundukkan kepalanya ke arah Su Fang. Saya memilih untuk menyerah. Kalau begitu gabungkan dengan belengguku. memekik gelombang. Wajah Su Fang tidak berubah sama sekali. Jika penguasa domain primordial abadi mengajukan, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan domain primordial abadi. Namun, jika penguasa domain primordial abadi tidak tunduk, mereka berempat bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari setengah dupa. Selain itu, membunuh penguasa domain primordial abadi jauh lebih mudah daripada membunuh Xin Daotian. Oleh karena itu, dia sudah mengharapkan penguasa domain primordial abadi untuk tunduk padanya. Di bawah tatapan tiga goblin besar, belenggu Su Fang melonjak ke kepala tuan domain primordial abadi. Pertahanan tuan domain primordial abadi menghilang, dan dia terpaksa menerima belenggu Su Fang. Pada saat ini, Kaisar Vermilion dan yang mulia iblis langit penusuk akhirnya menyerap artefak dao mereka ke dalam tubuh mereka. Aura iblis mereka juga berangsur-angsur menghilang. Su Fang menarik kembali sisa cahayanya. Baiklah, perintahkan para ahli itu untuk berhenti melawan. Menetap, tuan domain primordial abadi memang seorang penguasa. Dia dengan tegas mengikuti perintah Su Fang dan mengirimkan pemikiran. Tidak lama kemudian, di bawah penindasan Bailing, Raja Iblis berkepala sembilan, Naga Bumi Sembilan Segmen, dan goblin besar lainnya, lebih dari sepuluh ahli dengan tiga dao surgawi tahap bencana terbang dengan patuh. Su Fang juga menjatuhkan para ahli ini, dan langit berbintang akhirnya menjadi tenang. Bailing tersenyum dan bertanya, Saudaraku, menurut karaktermu, kamu seharusnya segera menggunakan penguasa domain primordial abadi untuk menyelinap ke kekaisaran senyuan dan bekerja dengan mereka dari dalam. Saya tidak bisa melakukan itu. Pertama, Kaisar Jingbei meninggal. Sekarang, saya sedang memikirkan tentang surga. Kekaisaran senyuan tidak bodoh. Mereka pasti akan waspada terhadap ahli dari domain primordial abadi. Namun, Sister Bai, Anda mengingatkanku. Segera setelah itu, Su Fang memanggil penguasa domain primordial abadi di depannya. Segera kirimkan perintah kepada puluhan ribu ahli asal yang baru saja meninggalkan domain primordial abadi. Minta mereka untuk segera kembali. Tuan domain primordial abadi berada dalam posisi yang sulit. Hanya saja Doichi, Wu Ji, dan Kekaisaran Senyuan yang bertanggung jawab sekarang. Begitu mereka kembali, domain primordial abadi juga akan mengirim orang ke sana dengan cepat. Bai Ling sangat tidak senang. Dengarkan saudaraku, apa yang kamu khawatirkan, tidak peduli berapa banyak orang dari Kekaisaran Senyuan yang datang, kita bisa membunuh mereka saja. Bagaimanapun, kita telah mendapatkan domain Wu Tan dan Zona Bei Chen. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menangani Kekaisaran Senyuan. Selain itu, hanya ada dua makhluk abadi yang tersisa. Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita dapat bertarung melawan Kekaisaran Senyuan secara langsung. Lakukan apa yang kamu katakan. Su Fang mengangguk setuju. Penguasa domain primordial abadi hanya dapat mengirimkan perintah kepada para ahli yang baru saja pergi. Ayo kita kembali dan menangani Doichi, Wu Ji, Jue Dao Zi, dan para ahli lainnya masih belum mengetahui situasi di sini. Mereka mungkin akan menerima berita kematian surga dengan sangat cepat. Aku hanya khawatir mereka akan bertanya pada Doichi untuk mulai bersiap. Su Fang memberi perintah lain, dan kelompok itu segera terbang menuju domain primordial abadi. Setengah waktu dupa kemudian, kelompok itu tiba di atas domain primordial abadi. Tuan domain primordial abadi segera mengirimkan perintah. Banyak ahli muncul di penghalang dunia untuk menyambut dia dan kelompoknya ke dalam domain primordial abadi. Mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi pada para ahli asal tersebut. Saat mereka memasuki domain primordial abadi, Su Fang memerintahkan penguasa domain primordial abadi, segera aktifkan susunan besar dan tutup sepenuhnya penghalang dunia. Anda akan tinggal di sini dan menunggu para ahli itu kembali. Jika ada ahli dari domain primordial abadi, Su Fang memerintahkan kepada penguasa domain primordial abadi, segera aktifkan susunan besar dan tutup sepenuhnya penghalang dunia. Kekaisaran Senyuan atau Doichi, mereka bisa masuk jika mereka mau. Begitu mereka sampai di sini, gunakan penghalang dunia untuk menjebak mereka. Kami akan mengalahkan Doichi dalam waktu sesingkat mungkin. Satu jam. Satu jam. Penguasa domain primordial abadi bergidik ketika mendengar itu. Suara mendesing. Su Fang memimpin Big Goblin dan terbang menuju kedalaman domain primordial abadi. Penguasa domain primordial abadi memimpin lebih dari sepuluh ahli, tapi dia masih tidak percaya. Tak berdaya, penguasa domain primordial abadi hanya bisa gigit jari dan mengikuti perintah Su Fang. Beberapa napas kemudian. Kekuatan nomor satu di domain primordial abadi, di atas Aula Doichi Dao. Ini adalah kekuatan Dao lurus yang jauh lebih kuat dari Sekte Pedang Terate Hijau. Dikabarkan telah berdiri selama ratusan ribu tahun. Su Fang memerintahkan enam goblin besar, Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Iblis Pencapai Surga, Raja Iblis Berkepala Sembilan, Goblin Wuling, dan Raja Iblis Brute Force. Hari ini, aku akan memberimu izin khusus untuk makan dan membunuh sesukamu. Hancurkan Doichi untukku. Jika mereka tidak yakin, kalahkan mereka sampai mereka yakin. Terima kasih banyak, guru. Kenam goblin besar segera melepaskan harta Dao mereka. Su Fang sedikit mengangguk. Juga, Doichi sudah lama berada di sini. Hati-hati dengan kemunculan harta karun Dao dan kekuatan gabungan dari formasi susunan. Mungkin juga ada kekuatan dari Aula Dao yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. Namun, mereka tidak akan menandinginya. Kalian semua membunuh. Ledakan. 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 Enam gelombang serangan tiba-tiba muncul di atas Aula Doichi Dao bersama dengan enam big goblin. Harta Dao yang merusak dan jahat dilepaskan, begitu pula aura Iblis. Doichi tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak siap. Penghalang Aula Dao yang besar diserang oleh segala jenis harta karun Dao. 835. Sekte Dao Wan dilanda serangan enam senjata Dao. Saudari Bai, kamu tetap di sini dan perhatikan. Doichi mungkin memiliki semacam kekuatan dari dunia besar yang didirikan oleh makhluk abadi. Menjatuhkan Doichi sama seperti menjatuhkan sekte pedang teratai hijau. Saat Sufang semakin kuat dan menaklukkan lebih banyak dunia kecil, Sufang juga kehilangan pemikiran untuk menantang kekuatan besar. Bai Ling tersenyum. Aku pasti akan menyelesaikan misinya. Denganku, peri kekacauan, semuanya akan baik-baik saja. Sufang juga merasa lega membiarkan Peri He dan Bai Ling tinggal di sini. Dia kemudian terbang menuju langit dengan penyu abadi. Segera, mereka bertemu dengan penguasa domain primordial abadi di bawah penghalang dunia. Sufang memerintahkan, ini adalah penguasa surgawi yang abadi. Dialah yang membunuh Xin Dao Tian. Bawa aku ke dalam wilayah primordial abadi. Serahkan tempat ini padanya. Iya. Ketika penguasa domain primordial abadi mendengar bahwa penyu abadilah yang membunuh Xin Dao Tian, dia bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Sebelum pergi, penguasa domain primordial abadi juga memerintahkan semua ahli alam asal untuk mendengarkan perintah penyu abadi. Kemudian, dia membawa Sufang ke kedalaman dunia. Segera, keduanya memasuki kedalaman bumi. Saat mereka melakukan perjalanan melalui lapisan batu, Sufang bertanya, sudah berapa lama sejak Anda mewarisi domain primordial abadi? Lebih dari 200 ribu tahun, jawab penguasa domain primordial abadi dengan jujur. Apakah kamu mengetahui sesuatu tentang inti bumi? Disitulah kekuatan asal dunia terkonsentrasi. Tidak mungkin memasuki inti bumi. Tak satupun dari penguasa domain primordial abadi di masa lalu yang mampu memasuki kedalaman bumi. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apakah ada pecahan dunia di inti bumi. Apa itu pecahan dunia? Tuan domain primordial abadi bingung. Setelah Sufang mendengar ini, dia merasa bahwa pecahan dunia adalah harta karun tertinggi. Domain primordial abadi mungkin tidak memiliki fragment dunia apapun. Saat mencapai kedalaman inti bumi, keduanya mulai kesulitan bergerak. Ketika mereka mendekati inti bumi, hampir mustahil untuk memasuki kedalaman inti bumi. Ini adalah tujuan Sufang. Meskipun Anda telah tunduk kepada saya, Anda akan tetap menjadi penguasa domain primordial abadi di masa depan. Saya juga ingin bergabung dengan kekuatan dunia domain primordial abadi. Sekarang saya memiliki kendali atas zona Bechen, domain Wutan, dan domain primordial abadi. Target saya selanjutnya adalah domain dewa primordial. Setelah saya mengendalikan empat dunia kecil, saya akan mengumpulkan mereka di galaksi yang sama dan membentuk kekuatan di galaksi yang sama. Ketika hari itu tiba, kamu, Sang Immortal Grand Miss Realmler, juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang aku inginkan adalah hamparan sungai astral selagi kamu masih menjadi penguasa dunia ini. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa itu sangat sulit bagi anak di bawah umur dunia untuk menyatu. Misalnya, berapa tahun yang dibutuhkan inti bumi untuk menyatu dengan darah jantungmu. Saya harus naik ke dunia besar sesegera mungkin. Seorang senior mengatakan kepada saya bahwa ketika para kultifator pergi ke dunia besar, mereka harus fokus pada budidaya di sana. Selain itu, hanya dewa, atau bahkan entitas yang lebih kuat, yang benar-benar dapat menggunakan kekuatan dunia di langit berbintang yang tak terbatas. Baiklah, sekarang, gunakan kekuatan alam otonomu untuk mengumpulkan kekuatan asal dan esensi alam otonom di sekitarnya. Aku akan mulai menyatu dengan dunia primordial abadi. Oke, ayo kita lakukan. Kata-kata ini masih membuat Immortal Grand Miss Real melert bingung. Dia segera mengikuti perintah tersebut dan mengumpulkan sejumlah besar esensi dunia primordial abadi. Itu sangat megah. Bahkan 10 ribu petani tidak akan mampu menyerap seluruh energi dari inti bumi. Inilah luasnya dunia. Sufang melepaskan sebelas yang meridian sembilan untuk menyerap esensi dunia primordial abadi. Ia pun meneteskan banyak darah segar dan menyatukannya dengan inti bumi. Namun, perpaduan ini hanya bersifat dangkal. Sekalipun butuh waktu jutaan tahun, ia tidak akan bisa benar-benar menyatu dengan inti bumi. Immortal Grand Miss Real melert dengan patuh membentuk segel tangan di sampingnya dan mengumpulkan sejumlah energi yang mengejutkan untuk Sufang. Mampu bertahan dari serangan gabungan Kaisar Vermilien dan Yang Mulia Iblis Penusuk Surgawi dengan harta daum mereka berarti bahwa Realmler Nenek Abadi adalah eksistensi yang berdiri di puncak Realmler yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu adalah Realmler biasa, dia pasti sudah lama dibunuh oleh dua Big Goblin. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka harus membunuh Immortal Grand Miss Realmler. Siapa yang mengira mereka bisa menekannya hidup-hidup? Selama periode ini, Sufang juga diam-diam menghubungi Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, dan penguasa Lima Racun. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menyergap pasukan Kekaisaran Shen Yuan dan membunuh puluhan ribu ahli di galaksi material tempat dunia Kaisar Fana dulu berada. Ketiga raksasa tersebut juga menerima kabar bahwa Sufang telah membunuh Xin Dao Tian dan menguasai dunia primordial abadi. Ini bahkan lebih menarik lagi. Mereka tidak percaya misi Sufang begitu lancar. Sufang meminta ketiga raksasa itu untuk bersembunyi terlebih dahulu dan memindahkan dunia Kaisar Fana ke bagian yang lebih dalam dari nebula untuk menghindari balas dendam Kekaisaran Shen Yuan. Namun, pemimpin sekte mengirimkan pesan baru yang mengatakan bahwa Kekaisaran Shen Yuan tiba-tiba berhenti mencari dunia Kaisar Fana di galaksi nebula. Mereka telah mundur dan berkumpul di galaksi tempat dunia Kaisar Fana dulu berada. Sepertinya dunia Dewa Purba telah mengambil kendali atas kematian Xin Dao Tian. Mereka telah kehilangan keuntungan dan harus menstabilkan diri mereka selangkah demi selangkah. Keadaan telah berubah. Sebelumnya, Sufang berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, sekarang dia telah memperoleh dunia primordial abadi dan membunuh Xin Dao Tian, dia secara bertahap mencapai puncak kekaisaran Xin Yuan. Dengan ini, dunia Kaisar Fana tidak lagi dirugikan. Penguasa dunia primordial abadi segera mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa sejumlah besar ahli dunia primordial abadi telah kembali ke dunia primordial abadi. Memang ada ahli dari Doichi dan kekaisaran Xin Yuan yang telah kembali. Hal ini khususnya terjadi pada Master Limitless milik Doichi. Dia mungkin tahu bahwa bidang Dao Doichi sedang diserang. Dia sangat ingin melihat penguasa dunia primordial abadi dan memasuki dunia. Namun, dia tidak tahu bahwa yang menunggunya bukanlah penguasa dunia primordial abadi, melainkan dunia primordial abadi yang tersegel dan kura-kura abadi yang sangat kuat. Kura-kura abadi juga mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa Master tanpa batas Doichi telah membawa banyak ahli ke sana. Mereka sangat marah dan ingin menyerang dunia primordial abadi. Jika penghalang dunia tidak dibuka, mereka akan memaksa masuk ke dalam dunia. Su Fang meminta kura-kura abadi untuk menunggu. Jika Master Limitless ingin bergerak, dia akan membiarkannya. Bagaimanapun, penghalang dunia telah disegel. Hanya beberapa raksasa yang bisa masuk. Kebanyakan kultifator tidak bisa melampaui penghalang tersebut. Bahkan jika Master Limitless membawa ahli Doichi ke dunia, dia tidak akan bisa menyelamatkan Doichi. Terlebih lagi, dia akan dihadang oleh kura-kura abadi. Tanpa disadari, kebuntuan ini berlangsung selama beberapa tahun. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan Su Fang, Master Limitless membawa sejumlah besar ahli dan terpaksa pergi. Ternyata ke-6 Big Goblin sudah berhasil menembus pertahanan Doichi. Mereka telah membunuh lebih dari 100 ribu murid dan menindas ratusan ribu murid Doichi dari tingkat kultifasi berbeda. Mereka juga telah memperoleh semua sumber daya bidang Dao Doichi. Menekan ratusan ribu murid. Kali ini, Su Fang mendapat keuntungan besar. Dia akan membiarkan Big Goblin mengendalikan orang-orang ini terlebih dahulu. Ketika dia bergabung dengan dunia primordial abadi sampai batas tertentu, dia pasti akan menahan orang-orang ini dan menjadikan mereka bawahannya. Penguasa dunia primordial abadi mungkin juga mengetahui hal ini. Dia bahkan lebih sedih dan tidak berdaya saat dia melihat Su Fang menyatu dengan dunia primordial abadi. Dia bahkan menyadari bahwa kecepatan Su Fang dalam bergabung dengan dunia primordial abadi telah melampaui kecepatannya. Sungguh sulit dipercaya. Selama periode waktu ini, dia telah bergabung dengan dunia primordial abadi tanpa hambatan. Cedera akibat pertempuran dengan Xin Dao Tian terus pulih. Tingkat kultifasinya juga terus-menerus mencapai puncak tahap tujuh transformasi abadi. Tidak lama kemudian dia berhasil menembus Su Fang meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Untuk membuat penguasa dunia primordial abadi bekerja untuknya, dia juga mengeluarkan esensi keabadian. Penguasa dunia primordial abadi secara alami sangat gembira menerima kekuatan abadi. Ini adalah harta karun yang tidak bisa dia perbaiki. Hanya makhluk abadi dari dunia besar yang bisa melakukan hal seperti ini. Tidak ada kultifator atau ahli di dunia fana yang dapat menggoyahkan kekuatan abadi. Dua tahun lagi berlalu, Su Fang dan penguasa dunia primordial abadi meninggalkan inti bumi dan muncul ke permukaan. Bahkan, Doichi telah dihancurkan. Selanjutnya, Anda akan membawa sejumlah besar ahli untuk menenangkan berbagai kekuatan di dunia primordial abadi. Fokus pada kekuatan yang terkait dengan Doichi dan kekaisaran senyuan. Saya yakin ada banyak kekuatan seperti itu. Di dunia primordial abadi, samar-samar saya sudah bisa merasakan bahwa ada banyak aura yang berhubungan dengan Doichi dan kekaisaran senyuan di dunia primordial abadi. Penguasa dunia primordial abadi membungkuk. Dunia primordial abadi dan dunia dewa primordial membentuk aliansi satu juta tahun yang lalu. Memang ada banyak kekuatan yang terkait satu sama lain di dua dunia yang lebih kecil. Jika kekuatan ini melawan, bagaimana kita harus menghadapinya? Kamu akan pergi dengan Big Goblin. Jika ada kekuatan yang keras kepala, tekan saja mereka. Cobalah untuk tidak membunuh mereka. Tekan saja mereka semua. Lagi pula, aku sudah memiliki empat dunia yang lebih kecil dan membutuhkan budak dalam jumlah besar. Aku tidak akan menang. Tidak menolak siapapun. Ada sekitar selusin kekuatan seperti itu. Terus kenapa? Jadi kenapa kalau ada selusin kekuatan dan jutaan kultifator? Aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku. Mereka yang bekerja untukku akan menerima sumber daya yang hanya dimiliki makhluk abadi. Jika mereka adalah musuhku, kenapa aku harus menjadi musuhku? Sopan kepada mereka, saya harus fokus berurusan dengan kekaisaran senyuan. Bawahanmu akan melakukannya sekarang. Penguasa dunia primordial abadi menerima perintah itu dan pergi. Pada saat yang sama, Su Fang juga meminta yang mulia iblis penusuk surgawi dan Raja Iblis berkepala sembilan untuk mengikutinya. Dia tidak khawatir kalau penguasa dunia primordial abadi tidak cukup kuat. Dia ingin menunjukkan kepada dewa dunia primordial abadi tekadnya untuk menjadi penguasa sungai bintang ini. Su Fang muncul lagi di langit di atas Dojo Doichi. Bai Ling dan Wuling Goblin bergegas mendekat. Di bawah mereka ada ratusan ribu murid Doichi yang telah dibelenggu. Penyu abadi juga bergegas mendekat. Su Fang pertama kali menggunakan kekuatan wilayahnya untuk menyerap esensi dao tanpa batas yang telah dikumpulkan Doichi selama bertahun-tahun ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menciptakan penghalang baru yang dengan cepat menggantikan Doichi lama. Mulai sekarang, ini adalah sekte penyeberangan surga. Ini bukan lagi Doichi membelanjakan. Tanpa diduga, Aura mengejutkan keluar dari tubuhnya saat ini. Dia buru-buru melihatnya dan tidak bisa berhenti tersenyum. Itu adalah yang meridian ke-dua belas. Dia telah berhasil membentuknya saat ini. Ini bagus dan tepat pada waktunya. Dia hendak menerobos tahap tujuh transformasi abadi dan melangkah ke tahap delapan transformasi abadi. Penyu abadi tiba di langit. Setelah menyiapkan formasi, dia mulai memeriksa ruang yang meridian. Ternyata, dia telah menyerap esensi dan kekuatan asal dunia primordial abadi tanpa hambatan. Hal ini menyebabkan sebelas yang meridian dipenuhi dengan kekuatan wilayahnya. Selain energi yang murni dan kekuatan asal misterius yang dia serap dari bunga batu teratai emas, kekuatan wilayahnya di sebelas yang meridian telah meningkat beberapa kali lipat. Dia memperkirakan. Inilah alasan mengapa yang meridian ke-12 terbentuk begitu cepat. Mungkinkah perpaduan fragment dunia, yang meridian, dan energi yang murni akan membantu transformasi 9 yang 9 dan mempercepat pembentukan yang meridian. Di tengah keterkejutannya, dia perlahan menjadi tenang. Dia ingin menemukan alasan mengapa yang meridian ke-12 terbentuk. Namun, semuanya sudah terlambat. Kesengsaraan surgawi yang besar melonjak dari langit. Tahap pertama kesengsaraan surgawi akan segera turun. Sufang masih memberikan setengah energinya kepada penyu abadi. Dia menghancurkan sebagian energi yang tersisa dan membiarkan sisanya menyerang telapak tangannya dan masuk ke tubuhnya melalui lengan kanannya. Akhirnya, dia menyerang bunga batu teratai emas. Dia masih ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menyerang bunga batu teratai emas. Ini karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa menyatu dengan bunga batu teratai emas dan memahami rahasia bunga batu teratai emas. Sayangnya dia bukanlah makhluk abadi. Sayangnya dia tidak tahu apa-apa tentang bunga batu teratai emas. Burung kikuk itu terbang lebih dulu. Karena kekurangannya, dia harus memikirkan cara untuk menebusnya. Kesengsaraan surgawi yang menyerang bunga batu teratai emas adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan. Itu juga satu-satunya cara dia bisa mengendalikannya. Dia dan penyu abadi mempertahankan kondisi ini sampai tahap ke-8 kesengsaraan surgawi memasuki tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Aura kesengsaraan surgawi berangsur-angsur melemah. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang berwarna darah sangat dahsyat dan mendominasi. Terakhir kali, ia menyerang bunga batu teratai emas misterius dari tangan kirinya. Detik berikutnya, Su Fang menyambut kekuatan kemajuan yang sudah dikenalnya. Itu menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seringan bulu. 836. Saat dia melangkah ke alam abadi tingkat 8, seluruh tubuhnya mengalami perubahan kualitatif. Lihat, tolong pindah. Selain itu, ia juga akan memiliki yang meridian ke-12. Kecepatan kultivasinya secara keseluruhan akan meningkat ke tingkat lain, dan tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Saat tubuhnya masih berevolusi, Su Fang segera memeriksa apakah ada perubahan pada fragment dunia. Perubahan. Udaranya masih sedingin es, seolah-olah itu bukanlah keberadaan dunia ini, mustahil untuk digabungkan. Untungnya, kekuatan asal dunia yang bocor sedikit lebih banyak dari sebelumnya, dan bentuk kekuatan asal dunia tampak seperti daun teratai. Singkatnya, masih ada beberapa perubahan. Setidaknya, dengan kekuatan asal dunia yang lebih banyak, budidaya Su Fang akan meningkat. Dia kemudian memeriksa perubahan pada tubuhnya. Benang darah tubuh sejati teratai hitam lebih tebal. Kebanyakan dari mereka bisa mengedarkan truki dan darah. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mengganti meridiannya. Sayangnya, ia masih belum bisa menyatu dengan roh hukum Kiungu di lengan kanannya. Lengan kiri kayu penjinak naga tampak sempurna, dan ketika dia mengaktifkan spiritualisasi elemen kayu, lengan kirinya bisa langsung berubah menjadi kayu. Dengan kemampuan elemen kayunya saat ini, dia tak terkalahkan di dunia kecil ini. Bukaan surgawinya menjadi lebih kuat, dan bayi yang miliknya menjadi lebih kuat. Di dalam inti asal emasnya, kekuatan jalur iblis yang dia peroleh dari mengolah kitab suci iblis surgawi, serta sebagian dari kekuatan klan monster. Meskipun kekuatannya kompleks, inti asal emas mengandung sembilan yang ki dalam jumlah yang mencengangkan, sehingga berbagai kekuatan tidak saling menolak dan dapat menyatu dalam inti asal emas. Ini adalah salah satu kemampuan hebat Sufang. Di dunia yang luas ini, dia jelas merupakan orang pertama yang mampu menggabungkan kekuatan ras Yao, ras iblis, ras manusia, dan ras roh. Setelah menguasai transformasi tubuh kedagingannya, ia mulai mengolah dao dari segudang seni, awan api ilusi, sembilan transformasi sembilan matahari, kodeks surga iblis, kitab suci asal Dewa Kaisar Suci, dan daois tanpa batas. Sihir, asap serigala darah neraka, dan energi sejati lima racun. Tentu saja, yang paling penting adalah sepuluh ribu hukum dao yang etirial, awan api ilusi, transformasi sembilan matahari sembilan, dan kitab suci iblis surgawi. Ada juga teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi milik wanita misterius itu. Dalam hal kekuatan supernatural, Su Fang paling peduli dengan dua kekuatan supernatural yang dia ciptakan, pedang yin yang raksasa dan gulungan naga ular. Sedangkan untuk harta karun ajaib, ada juga beberapa perubahan. Misalnya, Su Fang telah memperoleh batu sumber asal, esensi jiwa, dan sumber daya lainnya dalam jumlah besar. Setelah memahami situasi secara keseluruhan, dia mulai memikirkan cara untuk memperkuat dirinya. Dia menyempurnakan segala jenis batu permata dunia, bahkan sumber daya dari dunia besar, esensi darah abadi, dan buah abadi. Misalnya, pil abadi, buah abadi, dan esensi darah abadi adalah tiga sumber daya yang terus-menerus digabungkan oleh Su Fang. Cara asimilasinya sama seperti sebelumnya. Dia akan membuat banyak luka di tubuhnya dan menggunakan tubuh terate hitamnya yang sempurna untuk mengasimilasi dan melahapnya. Efeknya bahkan lebih mengejutkan daripada budidaya. Budidaya Su Fang didasarkan pada dua aspek. Salah satunya adalah kultivasi internal, dengan fokus pada sembilan transformasi sembilan matahari. Menggunakan kekuatan yang murni untuk menggerakkan tubuhnya, dia dapat menyerap kekuatan dan mengembangkan berbagai seni energi. Budidaya eksternal adalah dengan membelah luka berdarah di tubuh seseorang, sehingga tubuh fisik yang sempurna dapat secara langsung melahap sumber daya berbagai dunia besar. Menggabungkan internal dan eksternal adalah metode yang digunakan Su Fang untuk berkultivasi sejak awal. Menggabungkannya seperti ini, sepertinya Su Fang memiliki tiruan. Dia bisa mengolah internal dan eksternal dengan nyaman. Kura-kura abadi juga duduk bersila di kejauhan, sedang berkultivasi. Su Fang secara alami memberinya banyak sumber daya, yang sebagian besar merupakan inti dari dunia besar. Di alam dewa purba, yang jaraknya relatif jauh dari alam purba abadi. Kekaisaran Senyuan memiliki banyak kota kekaisaran, tetapi di kedalaman bumi, terdapat istana yang tak ada habisnya. Pada saat ini, ada juga istana emas yang mengambang di kedalaman alam rahasia. Di luar istana. Putra Mahkota yang sesat. Ada lebih dari seribu orang berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tiada tarannya dengan tiga alam bencana. Sebagian dari mereka adalah pejabat sipil dan militer kekaisaran, mirip dengan Kinyuan Hou di masa lalu. Tiba-tiba, beberapa pelayan dan kasim masuk ke dalam kerumunan. Banyak ahli membungkuk kepada seorang pemuda yang kehilangan lengan kirinya dan mengenakan jubah emas dan mahkota berbulu. Putra Mahkota yang sesat. Putra Mahkota yang sesat apa? Dia jelas merupakan murid Daud terhormat dari sekte penyegel abadi, Pangeran Sue. Ia diterima dengan sopan oleh banyak orang, namun kebanyakan orang, terutama para pangeran kekaisaran, memperlakukannya dengan dingin dan bahkan mendengus dengan nada menghina. Sue Leng dan putra Mahkota King Agung juga berada di sisi pangeran Sue. Sue Leng diam-diam melotot dan berkata tidak yakin, orang-orang ini mendekati kematian. Mereka mengira patriark dengan tulus bekerja untuk kekaisaran Senyuan. Menekan amarahmu. Jangan cemas. Pangeran Sue, yang sudah menjadi putra mahkota yang sesat, memandang sekeliling dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum. Dia datang ke satu sisi dan menunggu bersama orang-orang di sampingnya. Ketika empat kaisar besar muncul, selain beberapa orang penting, semua orang pergi. Orang-orang seperti Sue Leng dan putra mahkota Great King hanya bisa pergi. Selain empat pangeran besar, kaisar kekaisaran Senyuan saat ini juga mencapai titik tertinggi aula. Di bawahnya duduk empat pangeran agung. Adapun putra mahkota, pangeran, markis, dan orang penting lainnya di kekaisaran Senyuan, mereka hanya bisa berdiri di aula. Semua orang membungku pada kaisar Senyuan, kaisar Wu Jiang. Setelah kaisar melambaikan tangannya, dia bergumam. Hari ini, semua orang yang berkumpul di sini mungkin tahu bahwa yang mulia abadi Doichi, Xin Dao Tian, telah terbunuh. Alam primordial abadi juga telah mulai menutup penghalang dunia. Bahkan master tanpa batas Doichi dan sejumlah besar ahli di bawahnya tidak dapat kembali ke alam Doichi. Menurut mereka, alam Doichi telah dihancurkan. Semua ini disebabkan oleh seorang kultifator bernama Su Fang. Saya rasa semua orang mengenalnya, terutama Raja Utara. Su Fang. Semua orang di aula terkejut. Dua orang memiliki reaksi terbesar. Salah satunya adalah kaisar besar biduk, yang duduk di bawah kaisar. Yang lainnya adalah putra mahkota yang sesat. Semua orang berdiskusi. Mereka tidak percaya bahwa alam Doichi telah dihancurkan. Mereka tidak ingin seorang imortal dari alam bawah mati begitu saja. Hati pangeran Sue sedang kacau. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Su Fang. Aku sangat menghormatimu. Kamu benar-benar membunuh Xin Dao Tian. Bagus. Bagaimana caramu melakukannya? Kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi seorang imortal. Setelah beberapa saat, salah satu pangeran besar berkata, apa yang kami lakukan sebelumnya bermanfaat bagi kekaisaran kami. Kami kehilangan senior Raja Utara, tapi setidaknya kami masih mendapat dukungan dari alam primordial abadi. Sekarang alam primordial abadi telah disegel sendiri, jelas bahwa mereka ingin menghindari hal ini. Terlebih lagi, penguasa alam primordial abadi mungkin telah mencapai semacam kesepakatan dengan Su Fang. Mereka benar-benar berhenti menghubungi kerajaan kita. Kaisar telah memutuskan untuk secara resmi mengirim pasukan ke sana. Nebula semuanya, kembali dan mulai bersiap. Aula itu langsung terdiam. Semua orang terkejut. Mereka berbalik dan meninggalkan Aula. Saya tidak menyangka Su Fang menjadi orang yang benar-benar mencuri alam primordial abadi dari kekaisaran Senyuan. Ini benar-benar mengejutkan saya. Jadi, Su Fang telah datang kebagian Bima Sakti ini ketika dia masih dalam penyegelan abadi. Sekte, saya telah memperoleh kekuatan pemurnian dari Jing Suifeng abadi dari kekaisaran Senyuan. Saya akan menerobos alam terakhir dan naik ke alam besar. Tapi saya tidak akan naik sekarang. Karena kekaisaran Senyuan akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Su Fang, maka saya harus melihat Su Fang terbunuh sebelum saya bisa naik dengan tenang. Di antara kerumunan, Pangeran Sui, yang memiliki ekspresi jelek di Aula, sekarang berseri-seri dengan gembira di bawah dukungan Sui Leng, Putra Mahkota, dan yang lainnya. Selanjutnya, mantan murid yang mulia Dao akan bertarung lagi di bagian Bima Sakti ini. Pangeran Sui jelas menantikan hari ini. Alam Primordial Abadi Di langit, Su Fang dan Kura-Kura Abadi bertemu. Su Fang, yang telah mencapai alam abadi tahap delapan, menjadi lebih kuat. Luka yang disebabkan oleh Heart Dao Heaven juga telah sembuh. Alam abadi terbang. Dia melihat ke langit dan menginjak kehampaan. Masih ada alam abadi tahap sembilan dan alam abadi tahap sepuluh sebelum dia bisa memasuki alam terakhir dari alam kecil. Pada kenyataannya, di alam abadi tahap delapan, dia sudah memiliki kemampuan untuk melampaui sebagian besar master alam. Mungkin hanya ada segelintir realm masters yang bisa menandinginya. Alam abadi tahap delapan, dia telah mencapai puncak alam kecil. Selama dia melangkah ke alam abadi tahap sembilan dan tahap sepuluh, kemampuannya akan melampaui kultifator manapun di alam kecil. Dia muncul di bekas alam Doichi, yang sekarang berada dalam batas sekte penyeberangan langit. Master realm dari alam primordial abadi sudah menunggu dengan sejumlah besar pembudi daya sumber asal. Jelas sekali, dia merasakan bahwa kemampuan Su Fang telah meningkat lagi. Ekspresi realm master berubah. Su Fang memandang realm master dari alam primordial abadi dan berkata, berapa banyak seniman bela diri yang kuat dan sumber daya mereka yang telah ditekan kali ini. Menurut keputusan guru, lebih dari separuh kekuatan telah dihancurkan. Jutaan penggarap telah menyerah. Namun, hanya ada beberapa puluh ribu penggarap alam abadi. Mereka saat ini menunggu di daerah terdekat, pasukan lain telah juga memilih untuk menyerah. Sekarang, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam primordial abadi, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menimbulkan masalah. Kalau begitu, kumpulkan puluhan ribu seniman bela diri kuat dari alam abadi ini. Selain itu, kamu juga bisa mengirim puluhan ribu seniman bela diri yang kuat. Aku ingin seratus ribu kultifator alam abadi mengikutiku ke dunia Kaisar Fana dalam waktu satu tahun. Lalu, kita akan melakukannya. Hadapi kekaisaran senyuan secara langsung. Yang perlu aku persiapkan. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam perang ini. Yang perlu Anda lakukan adalah melindungi alam primordial abadi seperti sebelumnya. Jangan biarkan kecelakaan terjadi dan biarkan kekaisaran senyuan memperoleh atau menghancurkan alam primordial abadi. Namun, di sana tidak perlu khawatir. Kekaisaran senyuan tidak akan memiliki energi untuk menghadapi alam primordial abadi. Saya bisa mengumpulkan lebih banyak orang untuk mengikuti guru ke medan perang. Beri saya waktu, dan saya bisa mengumpulkan ratusan ribu orang. Itu tidak perlu. Jika kamu bisa menghemat kekuatanmu, jangan sia-siakan. Terlebih lagi, aku telah membawa 300 ribu seniman bela diri yang kuat dari zona Beichen dan domain wutan. Bersama dengan kekuatan dunia Kaisar Fana, ratusan ribu seniman bela diri yang kuat akan cukup untuk menyerang kekaisaran senyuan. Namun, kekaisaran senyuan memiliki lebih dari satu juta tentara. Selain itu, semua pasukan internal mendengarkan perintah mereka. Saya memperkirakan akan ada jutaan atau bahkan puluhan juta orang yang berpartisipasi dalam perang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Satu-satunya musuhku adalah dewa yang disebut Jing Suifeng dan dewa lainnya. Yang abadi itu bernama Master Abadi Leng Xin. Dia adalah seorang dewa abadi yang luar biasa dari dunia besar. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada Jing Suifeng, Jing Bei Huang, dan Xin Daotian. Kamu kenal dia? Saat ini, Su Fang sangat terkejut. Penguasa domain primordial abadi berkata dengan jujur, saya telah bertemu dengannya beberapa kali. Xin Daotian memperkenalkan saya kepadanya. Master Abadi Leng Xin ini berasal dari dunia besar Ao Abadi. Secara kebetulan, penguasa domain sebelumnya dari domain primordial abadi semuanya naik ke dunia besar Ao Abadi. Menurut Xin Daotian, dia dan Jing Suifeng mengundang guru abadi Leng Xin untuk datang ke domain bawah. Sepertinya mereka berada di sini untuk mendapatkan harta rahasia yang diwariskan dari dunia Kaisar Fana. Baiklah, ceritakan semua yang kamu tahu. Merupakan keuntungan yang tidak terduga bisa mendapatkan lebih banyak rahasia tentang Master Abadi Leng Xin dan Jing Suifeng dari penguasa domain primordial abadi. Satu tahun kemudian, penghalang dunia immortal primordial domain tiba-tiba terbuka. Seratus ribu seniman bela diri yang kuat dengan marah terbang membawa aura mereka. Suifeng membawa Big Goblin dan melepaskan kekuatan kendalinya. Dia membawa seratus ribu seniman bela diri yang kuat dan perlahan-lahan terbang ke sisi lain sungai star. Pada saat ini, Suifeng telah memberitahu penguasa lima racun, Li Zhe Ching, Raja Bulu Hijau, dan banyak seniman bela diri kuat lainnya untuk mulai memindahkan dunia Kaisar Fana keluar dari wilayah bintang jauh di dalam nebula. Setelah Xin Dao Tian meninggal, dunia Kaisar Fana tidak perlu lagi bersembunyi. Karena persiapan awal, dunia Kaisar Fana mungkin akan segera muncul dari wilayah bintang di belakang Kekaisaran Senyuan. Selama periode ini, Suifeng menggabungkan kekuatan banyak buah abadi dengan pil impotensi dan membagikannya kepada seratus ribu seniman bela diri yang kuat. Setelah itu, ia pun mulai memanfaatkan perjalanan panjang ini untuk berkultivasi. Dia ingin mencapai kekuatan tahap delapan transformasi abadi sesegera mungkin. 837 Saat Suifeng memimpin seratus ribu ahli dari dunia primordial abadi ke Kekaisaran Senyuan, sebuah planet besar perlahan-lahan meninggalkan sungai Nebula Star di bawah migrasi ribuan Big Goblin. Li Hao Ji melayang di depan ribuan Big Goblin, melepaskan lapisan aura kutukan darah. Jelas sekali, aura ini memungkinkan dia mengendalikan lebih dari 3.000 Big Goblin. Oleh karena itu, seluruh dunia Kaisar manusia dengan cepat bergerak menuju dunia Dewa Purba. Saudara Li Beberapa ahli terbang dari Nebula Star River. Salah satu dari mereka melepaskan sejumlah kecil kekuatan harta Karun Dao, memungkinkan dia mencapai kecepatan teleportasi di sungai Nebula Star. Kultifator yang memimpin para ahli adalah Su Zen Hua. Li Hao Ji mengangguk, apakah kamu menemukan sesuatu? Jutaan tentara Kekaisaran Senyuan ditempatkan di luar sungai Nebula Star yang hancur. Mereka telah membentuk formasi penyerangan dalam jumlah besar dan berada dalam kondisi pertempuran yang konstan. Kekaisaran Senyuan memiliki lebih dari satu juta tentara. Menurut berita dari guru, mereka mungkin memiliki puluhan juta pasukan. Jelas, mereka tahu bahwa guru telah menjatuhkan dunia primordial abadi, jadi mereka tidak berani mengirim pasukan mereka ke dunia dewa primordial. Beritahu para senior tentang berita ini. Sampai jumpa lagi. Dengan momentum yang mencengangkan, Su Zen Hua dan beberapa ahli terbang menuju dunia kedaulatan manusia yang bergerak di belakang mereka. Saudara Fang, kamu sangat cakep. Dulu ketika kamu berada di sekte penyegel surgawi, kamu mampu menangkap goblin besar dengan budidaya biasa dan bersaing dengan para ahli. Sekarang, kamu sebenarnya memiliki empat dunia kecil. Setelah kamu mengalahkannya ke kaisaran senyuan, Anda akan menjadi realem lord pertama yang mengendalikan lima dunia kecil di nebula star river ini. Mata Li Hao Ji bersinar dengan senyuman yang bahkan lebih dalam dari nebula star river. Kemudian, Saintes Ao Zen dan beberapa big goblin muncul di sisinya untuk membantunya menggerakkan dunia kaisar manusia secara maksimal. Beberapa tahun berlalu, di sungai bintang nebula yang kosong antara dunia dewa purba dan dunia purba abadi. Seratus ribu tentara mendekati dunia dewa purba dengan kecepatan yang sangat normal. Kecepatan mereka diperkirakan berada di antara alam kesengsaraan dan alam kenaikan. Jalan masih panjang sebelum mereka bisa berteleportasi. Lagipula, ada banyak orang. Pasukan yang terdiri dari seratus ribu tentara tidak dapat melakukan perjalanan dengan bebas di sungai nebula star seperti kultifator individu. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan beberapa tahun lagi untuk mencapai dunia dewa purba. Namun, beberapa pukulan besar dengan cepat terbang dari dunia dewa primordial. Ternyata Bai Ling telah membawa beberapa ahli untuk mengintai pergerakan kerajaan senyuan terlebih dahulu. Mereka mungkin telah menemukan sesuatu dan bergegas bergabung dengan mereka. Dengan bantuan Bai Ling, selain pembangkit tenaga listrik yang memiliki pemahaman tak tertandingi tentang dunia dewa purba, dia memperkirakan perjalanan ini akan menjadi panen yang bagus. Su Fang duduk bersila di tengah, memimpin seratus ribu ahli seolah-olah mereka tertidur lelap. Kenyataannya, dia telah berkultifasi selama ini. Selanjutnya, begitu Bai Ling muncul, dia membuka matanya dan langsung melompat ke angkasa untuk bertemu dengan Bai Ling di depan tentara. Bai Ling berkata dengan cemas, dunia dewa purba sepertinya mengetahui segalanya tentang dunia purba abadi. Mereka tahu bahwa kita akan menyerang dunia dewa purba. Sekarang, mereka memiliki puluhan ribu tentara, dan mereka membentuk formasi di depan dunia dewa purba. Mereka jelas sedang menunggu kita. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Selain itu, dunia dewa primordial dan dunia primordial abadi memiliki hubungan yang baik. Kekaisaran Senyuan pasti telah membentuk kekuatan di dunia primordial abadi, atau mereka pasti telah menempatkan pasukan di sana. Saudaraku, karena kamu sudah memikirkan hal ini, kenapa kamu tidak meminta penguasa dunia primordial abadi untuk keluar dan mencabut paku itu satu persatu? Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang ditempatkan Kekaisaran Senyuan di dunia primordial abadi? Jika penguasa dunia primordial abadi tahu, dia pasti akan memberitahuku. Untungnya, orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari Bai, saya harus merepotkan Anda untuk memperhatikan pergerakan dunia primordial abadi. He he, jangan khawatir. Bai Ling membawa para ahli itu dan segera pergi. Masih ada beberapa tahun sebelum kita bisa mencapai dunia Dewa Purba. Selama masa ini, dunia Dewa Purba mungkin sedang bersiap untuk perang. Begitu dunia manusia berdaulat bergerak, api perang akan membakar Nebula ini. Dia duduk bersila lagi dan perlahan maju bersama pasukan di Nebula. Dia juga berkultivasi dengan sekuat tenaga. Untungnya, yang Meridian ke-12 telah lahir, dan dia mengembangkan Transformasi Sembilan Yang. Kecepatan kultifasinya meningkat lagi, dan dia juga menelan banyak sumber daya. Dia telah mencapai tingkat kultifasi penuh dari alam Transformasi Ascendan. Segera, dengan kecepatan kultifasinya, dia pasti akan memasuki alam Transformasi Ascendan tingkat ke-9. 100 ribu ahli juga telah menyempurnakan sumber daya yang diberikan kepada mereka sebelumnya. Banyak dari mereka mulai memadatkan ki spiritual abadi di tubuh mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membantu mereka melewati kesengsaraan besar bencana surgawi yang terakhir dan mendapatkan tubuh spiritual abadi sebelum mereka naik. Untuk meningkatkan kekuatan pasukan secara keseluruhan dan membuat 100 ribu ahli ini bekerja untuknya, Su Fang mengeluarkan beberapa pil abadi. Setelah beberapa usaha, dia memisahkan pil abadi menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menggabungkannya dengan pil impotensi. Itu menjadi pil impotensi yang memiliki aura alam besar. Setelah 100 ribu ahli memperoleh pil impotensi, aura mereka berubah secara signifikan. Saya samar-samar merasakan kekuatan iman yang terpancar dari tubuh mereka. Semuanya tidak sia-sia. Menekan mereka tidaklah sulit. Kuncinya adalah membuat mereka tunduk dengan sepenuh hati. Di tengah-tengah kultivasi, Su Fang, yang mengendalikan bima sakti, dapat merasakan perubahan mengejutkan pada masing-masing dari 100 ribu ahli. Untuk membiarkan para ahli ini bertarung dengan kekaisaran senyuan secara langsung, Su Fang memutuskan untuk memberikan kitab suci asal usul kaisar suci kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan mengetahui musuh. Mendapatkan kitab suci asal ilahi kaisar membuat semua ahli tidak percaya. Ini adalah teknik budidaya tertinggi dari keluarga kerajaan kekaisaran senyuan. Itu terkenal di bima sakti. Bagaimana Su Fang bisa menguasainya? Hal ini menyebabkan banyak orang memandang Su Fang sebagai makhluk surgawi. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang kultivator yang telah berkultivasi selama ratusan tahun dapat memiliki kemampuan yang hanya dapat dikagumi oleh para kultivator di alam fana. Sambil mengumpulkan 100 ribu ahli, Su Fang juga memisahkan pil abadi menjadi potongan-potongan besar di labu abadi langit dan bumi kecil dan memberikannya kepada goblin besar untuk ditelan. Satu pil abadi hanya cukup untuk ditelan 5 hingga 6 big goblin. Di antara mereka, Su Huang sangat kuat. Dia bisa menelan sepertiga dari pil abadi dalam sekali jalan. Seperti yang diharapkan dari Raja Kuda Babi Kuno, alam dan kekuatan Su Huang saat ini telah mencapai puncak dari tiga bencana surgawi. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah yang mulia surgawi yang abadi dan kura-kura yang abadi. Orang ini bisa menelan pil abadi hampir secara langsung. Mirip dengan Su Fang, dia bahkan lebih abnormal dari Su Fang. Su Fang memotong pil abadi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menanamkannya ke dalam tubuhnya. Kura-kura abadi menelan pil abadi dalam satu tegukan. Jelas sekali, dalam hal kekuatan dan kekuatan fisik, Su Fang, Bai Ling, Zhu Huang, dan para goblin besar lainnya tidak dapat dibandingkan dengan kura-kura abadi. Awalnya, Su Fang berencana menggunakan beberapa pil abadi yang dia peroleh sampai dia naik ke dunia hebat. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak ada hari esok, jadi bagaimana mungkin ada masa depan. Hanya dengan memahami hari ini dia dapat memutuskan hari esok dan menciptakan masa depan. Memang benar pil abadi sangat berharga, tetapi pil itu dapat membantunya mengendalikan galaksi ini. Jadi bagaimana jika dia menggunakannya? Sumber dayanya tidak ada habisnya. Selama waktu ini, Su Fang diam-diam membiarkan Blood Ghost True Demon menelan pil abadi. Kemampuan Blood Ghost True Demon mungkin yang paling menakutkan di tangan Su Fang. Ia tidak takut pada racun dan bisa melepaskan racun unik yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Kekuatan tempurnya juga berada di puncak dan memiliki tubuh yang hampir abadi. Kali ini, Blood Ghost True Demon akan menjadi kunci kemenangannya dalam pertempuran melawan Kekaisaran Senyuan. Sedikit yang dia tahu. Ketika Su Fang merasakan Kaisarki yang familiar dari angin kencang di depannya, dia segera melihat ke depan dan dapat melihat dunia dewa primordial dengan jelas. Dia akhirnya dekat. Dia memperkirakan bahwa dia akan mampu mencapai penghalang dunia dewa purba dalam dua tahun. Dengan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada hampir satu juta tentara di sekitar penghalang. Kekaisaran Senyuan sepenuhnya terkepung. Segera, para ahli dari Kekaisaran Senyuan juga akan merasakan seratus ribu tentara. Master Sekte dan Peng Senior mungkin memerlukan waktu sekitar sepuluh tahun untuk memindahkan dunia Kaisar Fana. Dia menghubungi dunia Kaisar Fana. Segera, dia melakukan percakapan telepati dengan penguasa lima racun. Dunia Kaisar Fana adalah sebuah planet dan dunia yang sangat besar. Luar biasa cepatnya bisa berpindah terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, itu adalah dunia kecil yang bergerak. Mengapa saya tidak menyelinap ke dunia Dewa Primordial dalam beberapa tahun ke depan dan pergi ke inti planet dan mengambil kesempatan untuk mulai menyatu dengan esensi dunia? Saat saya menguasai sejumlah besar kekuatan dunia-dunia Dewa Primordial, bukankah aku bisa menampilkan kemampuan yang lebih luar biasa di Kekaisaran Senyuan. Karena dia harus menunggu dunia Kaisar Fana selama beberapa tahun. Su Fang dengan tegas mengambil keputusan. Setelah menunggu beberapa saat, Bai Ling datang ke tentara. Meninggalkan Bai Ling yang bertanggung jawab atas pasukan, Su Fang terbang menuju dunia Dewa Primordial sendirian dengan kecepatan yang sebanding dengan melewati pintu. Hanya dalam sepuluh napas, dia menyeberangi sungai bintang yang dingin dan tiba di depan penghalang dunia Dewa Purba. Seluruh penghalang dunia Dewa Primordial berada dalam kondisi setengah tertutup. Mungkin ada banyak ahli yang menjaga penghalang itu. Su Fang mengaktifkan sihir agung dunia dan pencerahan etiril. Dibutuhkan banyak upaya untuk melewati penghalang dunia dan memasuki dunia Dewa. Dia kemudian terbang menuju dunia Dewa Purba. Dia harus berhati-hati karena ada dua makhluk abadi di sini. Selain itu, Kekaisaran Senyuan sangat kuat. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ditemukan. Untuk menyembunyikan dirinya dengan baik, dia memilih benteng alami. Benteng alaminya adalah hutan yang bergerak. Su Fang dengan hati-hati merasakan bahwa ada kekuatan alam yang tak terlukiskan di ruang di mana benteng alam itu berada, yang membuat hutan terus bergerak. Butuh waktu satu jam baginya untuk mencapai kedalaman inti bumi. Dia melepaskan Wuling Goblin dan menyembunyikannya di aura Raja Iblis. Itu mengikutinya ke inti-inti bumi. Ada banyak rune dengan aura kitab suci asal ilahi Kaisar Suci yang ditanam di kedalaman inti bumi. Saya bertanya-tanya berapa banyak penguasa alam Kekaisaran Senyuan yang meninggalkannya setelah beberapa generasi bergabung dengan kekuatan dunia. Banyak dari inti tersebut juga memilikinya. Kidarah yang kuat. Inti dari alam Zuotian, alam hutan, zona Bechen, dan alam primordial abadi belum mencapai tingkat fusi seperti itu. Kekaisaran Senyuan memang luar biasa. Ia telah bergabung dengan Kekaisaran Senyuan sedemikian rupa, lebih dari itu dari setengah dari seluruh dunia kecil. Jika ini terus berlanjut, para ahli dari kelanjing Kekaisaran Senyuan pasti akan bergabung dengan Kekaisaran Senyuan hingga tingkat yang menakjubkan. Rune dan Kidarah ini tidak bisa dihilangkan. Jika aku menyentuhnya, aku pasti akan ditemukan oleh ahli asal dari Kekaisaran Senyuan. Pasti ada banyak Rune dan Kidarah di sekitar inti bumi. Hati Sufang terguncang saat melihat sejumlah besar energi yang menyatu. Wuling Goblin bahkan lebih berhati-hati. Itu masuk lebih dalam ke inti bumi di mana tidak ada aura gabungan Kekaisaran Senyuan. Butuh beberapa saat untuk mencapai inti bumi. Lebih dari separuh inti bumi dipenuhi dengan aura gabungan Kekaisaran Senyuan. Untungnya, tidak ada aura yang menyatu di inti bumi, tetapi ada beberapa Rune yang tersegel di sini. Tujuan akhir dari Realem Lord Kekaisaran Senyuan mungkin adalah untuk bergabung dengan inti bumi sebelum bergabung dengan inti bumi. Pada akhirnya, mereka akan bergabung dengan seluruh dunia kecil dan menjadi seorang kultifator yang benar-benar dapat mengendalikan kekuatan dunia, seperti yang dikatakan wanita misterius itu. Wuling Goblin menghabiskan banyak tenaga dan hanya berhasil mencapai sepertiga inti bumi. Itu terlalu lelah. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun lagi untuk mencapai pusat inti bumi. Bagaimanapun, Sufang telah menggunakan mistisisme dunianya untuk merasakan bahwa tidak ada pecahan dunia di inti bumi. Ia segera membiarkan tubuh Wuling Goblin berubah. Itu melingkar seperti sangkar, dan Sufang duduk di tengah dan melepaskan darah esensinya ke inti bumi. 838. Kekaisaran Senyuan belum mengintegrasikan inti planet ini, jadi mereka hanya menguasai inti planet ini. Menggunakan darah untuk mengintegrasikan inti planet sebenarnya akan ditemukan oleh Kekaisaran Senyuan. Namun, saat mereka tiba, perang mungkin sudah berakhir. Mengaktifkan kekuatan dunia, Sufang mulai melahap sejumlah besar esensi dunia dan kekuatan dunia di inti planet. Dengan bantuan Wuling Goblin, kecepatan integrasinya dengan inti Kekaisaran Senyuan menjadi dua kali lipat. Dua kali lipat. Kecepatan macam apa ini? Awalnya, kecepatan kultivasi Sufang sudah tak tertandingi. Sekarang, jumlahnya menjadi dua kali lipat lagi. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apa gunanya Wuling Goblin? Tentu saja. Itu diubah dari punggung gunung. Tentu saja, itu adalah monster dari elemen tanah. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang penggarap elemen tanah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan seperlima dari kemampuannya. Bahkan Sufang tersipu malu. Dia memiliki kemampuan elemen tanah dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Meski begitu, terakhir kali dia mendapatkan pecahan dunia dan kali ini dia menyelinap ke inti planet dalam waktu yang sangat singkat adalah semua kemampuan Wuling Goblin. Sufang hanya memainkan peran kecil dalam hal ini. Untuk bekerja sama dengan Sufang, Wuling Goblin melepaskan kemampuan elemen tanah yang luar biasa dari tubuh iblisnya. Secara bertahap ia merohanikan elemen tanah di sekitar inti planet sedikit demi sedikit. Hal tersebut seolah membuat bebatuan aneh di inti planet menjadi bagian dari tubuhnya. Terlalu berlebihan untuk mengatakannya, tapi setidaknya hal itu memungkinkan kekuatannya untuk berintegrasi dengan inti planet sampai batas tertentu. Di bawah integrasi seperti itu, Sufang dapat secara langsung menyerap esensi dan kekuatan dunia di inti planet melalui tubuhnya. Bukankah itu hal Oleh karena itu, kecepatan integrasinya dengan kekaisaran senyuan ditingkatkan hingga ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kedalaman inti planet, tidak ada kilau dan suhu. Namun, lambat laun, di sekitar tubuh iblis batu tempat Wuling Goblin bercokol, muncul aura dunia yang membara. Ternyata setelah sejumlah besar esensi dan kekuatan dunia mengalir masuk dan diserap oleh Sufang, aura dan esensi dunianya mencapai kondisi ekstrim. Apalagi tubuh iblis Wuling Goblin awalnya berwarna batu hitam. Namun, saat ini, ketika Sufangda menyerap esensi dan kekuatan dunia melalui tubuh iblisnya, tubuh iblisnya menunjukkan warna putih kemasan yang samar. Terutama esensi dunia yang diserap oleh tubuh iblis Wuling Goblin otomatis terintegrasi. Wuling Goblin terkejut. Tuan, saya tidak tahu mengapa saya dapat menyerap esensi dunia kekaisaran senyuan dengan sangat cepat. Aku baru sadar kalau itu karena kamu. Kamu menyerap energi dunia. Sebenarnya, Sufang juga menyadari perubahan ini. Tubuh spiritual bawahan ini tidak seperti manusia yang dapat berkultivasi sesuka hati. Bahkan jika saya dapat menyerap kekuatan dunia Dewa Primordial, kecepatan saya tidak akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Kembali ke dunia melodi abadi, bawahan ini hidup selama puluhan ribu tahun dan pergi ke inti planet beberapa kali, namun tidak menyerap banyak kekuatan dunia. Lalu apa yang terjadi? Ini memerlukan penjelasan guru. Namun, bawahan ini merasa bahwa semua ini tampaknya merupakan perpaduan dengan guru. Melalui kemampuan guru, esensi dunia secara alami ditambahkan ke tubuh bawahan ini. Apakah begitu? Aneh. Faktanya, Su Fang tidak peduli sebelumnya. Lagi pula, dialah yang meminjam tubuh spiritual Wuling Goblin. Pertama, dia membantu inti planet, lalu dia menyerap esensi dunia. Selama proses ini, Wuling Goblin secara alami dapat menyerap kekuatan dunia. Tapi sekarang, dia perlahan memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Indranya menembus dan menutupi dirinya, Wuling Goblin, dan inti planet di sekitarnya. Esensi dunia di inti planet terus mengalir ke tubuh Wuling Goblin dan kemudian diserap olehnya. Setelah dia menyerapnya, kekuatan suci misterius dilepaskan, yang memungkinkan Wuling Goblin menyerap kekuatan dunia dengan cepat. Alasannya memang ada pada dirinya. Mengikuti kekuatan ilahi misterius ini, dia merasakan 12 meridian yang di tubuhnya. Jadi itu karena meridian yang meridian yang dibentuk oleh energi yang murni dan energi yin murni. Itu juga berasal dari transformasi 9 yang 9. Energi yin dan yang tampaknya merupakan energi paling misterius di awal dunia. Itu juga memiliki hubungan tertentu dengan esensi dan kekuatan asal dunia. Semua ini sepertinya disebabkan oleh energi yin dan yang. Esensi dunia yang memasuki kedalaman meridian yang tiba-tiba terkejut. Kekuatan asal dari bunga batu teratai emas nampaknya semakin mempesona saat dia menyerap esensi dunia. Mungkinkah pecahan dunia dan esensi dunia berhubungan dengan energi misterius dunia? Mungkinkah kunci untuk benar-benar menyatukan pecahan-pecahan dunia adalah esensi dunia yang juga berasal dari dunia yang luas? Kultivasi dunia ini sangat panjang. Banyak penguasa dunia yang telah menyatu dengan dunia kecil namun belum benar-benar menyatukannya. Bahkan kekaisaran senyuan pun sama. Saya tidak bisa terburu-buru. Di masa depan, saya akan menggunakan kekuatan dunia dan yin dan energi yang menyatu dengan pecahan dunia dan menyatu dengan bunga batu teratai emas. Alasan mengapa Huling Goblin mampu menyerap esensi dunia sebenarnya adalah kekuatan misterius meridian yang ditubuhnya. Itu juga mengandung energi yin dan yang, pecahan dunia, dan sebagainya. Tentu saja, untuk benar-benar memahami alasannya, dia harus menunggu hingga masa depan ketika dia benar-benar memahami transformasi sembilan yang sembilan, pecahan dunia, dan arti sebenarnya dari kultivasi. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan Huling Goblin menyerap esensi dunia tanpa hambatan. Manusia dan iblis berada di kedalaman dunia, menyatu dengan dunia. Saat ini, di Kekaisaran Senyuan. Di wilayah tak terbatas, ada banyak kota kekaisaran yang dibangun oleh Kekaisaran Senyuan, serta pengikut feodal. Sejumlah besar tentara dan petani keluar dari kota-kota kekaisaran ini. Bahkan kekuatan budidaya yang didirikan di dunia Dewa Purba mulai mengirimkan sejumlah besar pembudidaya. Para pembudidaya ini semuanya berada di antara alam kesengsaraan dan alam abadi terbang. Alam transformasi Ascendan adalah tulang punggung, dan hampir semuanya adalah pembudidaya alam transformasi Ascendan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa langit dipenuhi belalang yang menerkam mangsanya. Singasana muncul di langit satu demi satu. Mereka yang bisa menggunakan tahta semuanya adalah pengikut. Sejumlah besar makhluk roh juga muncul dari segala arah, menyeret Singasana di belakang mereka. Kerajaan dan dinasti juga umum terjadi di dunia kecil lainnya. Namun, satu-satunya kerajaan dengan kekuatan seperti itu yang mencakup seluruh dunia kecil mungkin adalah Kekaisaran Senyuan. Di kedalaman bumi, di kota Kekaisaran Dewa Purba, ada juga puluhan ribu tentara di sekitarnya. Mereka meninggalkan kota Kekaisaran bersama berbagai jenderal. Ada juga Singasana yang melayang di atas mereka. Ada lebih dari selusin vaksi. Empat vaksi terbesar adalah empat kaisar besar. Lalu ada Pangeran dan Markuise. Tuanku, ini pemandangan yang langka. Ada jutaan tentara dan petani yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Besar Biduk sedang mengawasi salah satu vaksi. Dia duduk di Singasana terbesar, dan ada ratusan Singasana di belakangnya. Di Singasana yang sangat dekat dengannya adalah mantan murid dari sekte pemberian abadi, Putra Mahkota Jalan Sesat saat ini, Pangeran Sue. Ketika mantan anggota fraksi Putra Mahkota melihat bahwa dunia dipenuhi dengan tentara dan kultifator, dan bahwa kultifasi serta kekuatan mereka berada di atas mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Pangeran Sue dengan dingin berteriak, tenang. Betapa bodohnya. Sue Leng dan beberapa ahli lain dari keluarga Sue datang, tatapan mereka galak. Patriark, kali ini kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Sufang. Saat itu, dia membunuh anggota keluarga Sue kita. Hutang darah ini harus dilunasi dengan darah. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kekuatan Sufang tak terduga. Saat itu, aku ceroboh dan kehilangan lengan kiriku karena itu. Terlebih lagi, dia tidak datang dengan niat baik. Sekarang aku telah melewati tiga bencana surgawi, aku bisa membawa kalian semua ke dunia luar. Dia tidak sederhana. Jika kamu bisa membunuhnya, bunuh dia. Jika kamu tidak bisa, jangan buang waktu. Naik ke dunia luar lebih penting. Begitu aku menjadi seorang imortal, aku akan bisa bersinar di dunia luar. Khususnya, saya harus segera menemukan beberapa benda spiritual di dunia luar untuk menumbuhkan kembali lengan kiri saya. Putra Mahkota sesat apa? Berapa banyak orang di Kekaisaran Senyuan yang menggunakan gelar itu untuk mengejekku. Huff, Kekaisaran Senyuan yang tercela itu. Saat aku menjadi lebih kuat di dunia luar, aku pasti akan menekan semua dewa di Kekaisaran Senyuan. Lalu aku akan turun dan menghancurkan dunia dewa purba. Di hadapan beberapa ahli keluarga Sue, Pangeran Sue juga sangat membenci Su Fang hingga dia memamerkan giginya. Namun dibandingkan dengan Kekaisaran Senyuan, dia lebih membenci Kekaisaran Senyuan. Ketika Kaisar Besar Biduk meminta Jing Suifeng untuk membantuku membersihkan sum-sumku, dia diam-diam menanam energi penyegel. Dia pikir aku tidak akan merasakannya. Tentu saja, dia tidak akan membantuku menjadi lebih kuat secara gratis. Dia memberiku kekuatan dalam pertukaran untuk membuat mereka tunduk. Apakah dia berpikir bahwa sedikit energi penyegelan ini akan mampu membelengguku, Pangeran Sue? Tidakkah dia berpikir tentang betapa luar biasa warisan abadi yang aku terima? Setelah beberapa kali mengejek, Pangeran Sue memerintahkan bawahannya untuk tenang. Tidak lama kemudian, makhluk roh bersayap besar terbang keluar dari kota Kekaisaran, menarik sebuah istana di belakangnya. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Orang yang mengemudikan istana emas adalah kaisar Kekaisaran senyuan saat ini. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul di kedalaman kota Kekaisaran. Seekor elang hitam, setidaknya berukuran 300 meter, muncul dari kota Kekaisaran entah dari mana. Dua kultifator halus duduk bersila di punggung elang raksasa. Kekal. Monster abadi. Terjadi keributan. Separuh langit sedang gempar. Pembudidaya yang tak terhitung karena dari cahaya dan aura iblis elang raksasa, seluruh auranya abadi. Jika auranya sedikit lebih kuat, ia mungkin bisa langsung menghancurkan seluruh kota Kekaisaran menjadi puing-puing. Monster abadi. Itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia kecil ini. Bagaimana mungkin para penggarap dunia fana tidak terkejut? Belum lagi serangan elang raksasa, pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membunuh sejumlah besar ahli Kekaisaran senyuan. Monster immortals adalah immortals, jauh lebih kuat dari manusia. Lalu siapa yang bisa mengendalikan monster immortal? Dua sosok di punggungnya. Salah satunya telah menyatu dengan aura dunia dewa purba, dan yang lainnya bahkan lebih halus. Tapi kesamaan mereka adalah aura mereka memiliki aura abadi tertentu. Abadi. Dua dewa. Mereka pasti adalah dewa alam bawah yang disebut Jing Sui Feng dan Master Abadi Leng Xin. Kaisar Senyuan melambaikan tangannya dan memanggil sejumlah besar ahli dengan aura Kekaisaran Senyuan dari istana di belakang makhluk roh. Mereka adalah keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Senyuan dan para penggarap asal Kekaisaran Senyuan. Kaisar Senyuan memandang ke arah empat pangeran dan memerintahkan, empat Kaisar Agung segera kendalikan penghalang dunia-dunia dewa primordial sesuai dengan penempatannya. Juga, ciptakan asal mula formasi sehingga banyak ahli dapat memadatkan kekuatan sihir mereka. Sekali ketika perang dimulai, berbagai pasukan akan mempunyai asal yang akan digunakan. Kami mematuhi keputusan Kaisar. Empat Kaisar Agung memerintahkan bawahannya untuk bergerak perlahan ke segala arah. Untuk bisa membunuh Kaisar Utara, Su Fang ini tidaklah sederhana. Dia harus memiliki metode untuk membunuh dewa. Di punggung elang raksasa, dewa abadi dari Kekaisaran Senyuan, Jing Sui Feng, dengan sopan berkata kepada dewa di sebelahnya, kita tidak boleh gegabuh. Anak itu mungkin memiliki semacam kekuatan di belakangnya, atau dia mendapat dukungan dari dewa. Sejak dia memperoleh warisan Kaisar manusia, rahasia itu pasti ada di tangannya. Dewa abadi itu tampak berusia empat puluhan. Harta yang ditinggalkan oleh Misty Daois adalah sebuah legenda di dunia yang lebih besar. Selain itu, Misty Daois arts miliknya dikabarkan sebanding dengan Dao para Kaisar. Orang ini harus dibunuh. Karena kita datang ke alam bawah, kita harus mendapatkan hal-hal yang harus kita dapatkan. Dia berpikir jika dia mengalahkan kita satu per satu, dia akan memiliki kesempatan. Siapa yang tahu bahwa kita masih memiliki monster immortal? Jing Sui Feng tersenyum dan terus menunggu para ahli Kekaisaran Senyuan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. 839 Di luar dunia Dewa Purba. Tiba-tiba, badai galaksi muncul di kedalaman Nebula Starfield. Itu tampak seperti badai alam, tetapi di dalamnya ada sebuah planet yang bergerak secara bertahap. Dunia Kaisar Manusia Tiga tokoh besar dan Li Hao Ji mengikuti ribuan Big Goblin saat mereka memindahkan planet ini. Mereka memandangi sungai berbintang yang familiar di depan mereka. Pada saat ini, penguasa lima racun tampak seperti patung yang diukir dengan pisau. Su Fang sedang menyerap esensi dunia Dewa Primordial, diam-diam mengintegrasikan kekuatan dunia. Yang perlu kita lakukan adalah memindahkan dunia Kaisar Manusia dari sisi kiri dunia Dewa Primordial ke tengah dunia Primordial abadi dan bertemu dengan seratus ribu tentara tersembunyi di sana. Li Zhe Ching bergumam, saya pikir dunia Dewa Purba akan menemukan dan mengendalikan kita sebelum kita bertemu. Tidak mungkin planet seperti itu melewati dunia Dewa Purba secara diam-diam. Setelah ditemukan, salah satu dari kita harus segera memimpin orang untuk berperang. Jika Kekaisaran Senyuan memisahkan kita menjadi dua bidang bintang, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan kita secara keseluruhan. Pertempuran pertama Pemimpin Sekte tiba-tiba melihat mereka. Mereka mengira saya, penguasa lima racun, benar-benar mati. Saya ingin membalas dendam. Penghancuran Sekte bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan jatuhnya Dao Surga. Kekaisaran Senyuan membunuh pengikut saya. Saya ingin mereka untuk mengetahui apa ketakutan dalam pertempuran pertama. Yang lain melihat betapa kuatnya pemimpin Sekte itu, tetapi mereka tidak dapat mengubah pikirannya. Mereka hanya bisa menyetujui sarannya. Dunia Kaisar Manusia secara bertahap muncul di Nebula di bawah kendali ribuan Big Goblin oleh Li Hao Ji. Tiba-tiba muncul dari bidang bintang kosong di sisi kanan dunia Dewa Purba. Jaraknya masih jauh. Penguasa lima racun telah kembali ke penghalang dunia Kaisar Manusia. 30 ribu orang berkumpul di langit. B.B. Yu juga membawa lebih dari seribu orang yang selamat dari Sekte Ilahi. Master Ordo Lima Racun tidak segan-segan menyerahkan sutra hati kemampuan ilahi lima racun yang telah ia kuasai kepada 30 ribu ahli. Diperkirakan. Penguasa lima racun ingin pamer di pertempuran pertama. Dia ingin kekaisaran senyuan mengetahui betapa kuatnya Sekte Lima Racun. Dunia Kaisar Vana perlahan-lahan menjauh dari sistem bintang dunia Dewa Purba dan menjauh dari sistem bintang yang sunyi itu. Jika dilihat dengan mata telanjang, dunia Dewa Purba bagaikan bulan, sedangkan dunia Kaisar Vana bagaikan meteorit seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya bintang. Dunia Dewa Purba Masih banyak pasukan berkumpul di sekitar, siap menyerang kapan saja. Semburan kekuatan ilahi tertinggi dilepaskan di udara di atas penghalang dunia. Dalam batas ini, sejumlah besar tahta melayang. Kaisar Senyuan duduk di depan istana emas pusat. Dia bukan hanya seorang kaisar. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penguasa alam kekaisaran Senyuan. Itu adalah kaisar, penguasa alam. Pada saat ini, pusaran cahaya bintang muncul di matanya. Pola cahaya bintang dalam jumlah besar melonjak ke arahnya seperti spiral. Aura dunia kaisar vana. Sedikit riak cahaya bintang menyebabkan matanya tiba-tiba menjadi sehat dan segar. Melihat star domain ke samping, mustahil untuk melihat sejauh itu dengan mata telanjang. Dunia Dewa Purba dekat dengan nebula tak terbatas. Dari waktu ke waktu, beberapa nebula, badai, dan sisa galaksi lainnya akan muncul di ladang bintang terdekat. Namun, kaisar dewa asal sepertinya bisa melihat semua ini dan segera mengeluarkan perintah. Lima lelaki tua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi terbang keluar dari dunia dewa asal, terbang menuju Starfield di depan mereka, kecepatan mereka mencapai tingkat teleportasi. Mereka menunggu beberapa hari. Sebuah pemikiran muncul di depan kaisar senyuan. Kaisar, dunia kaisar vana yang telah menghilang selama bertahun-tahun memang ada di depan. Itu, itu, sedang bergerak menuju domain bintang pusat dengan ribuan Big Goblin bermigrasi, dan itu bergerak dengan sangat cepat. Alis kaisar senyuan segera muncul. Begitukah? Ribuan goblin besar bermigrasi terlalu cepat. Diperkirakan ada tiga atau empat ribu Big Goblin, dan kekuatan mereka ada di sekitar alam surgawi terbang. Mereka melepaskan rantai dan bergabung dengan dunia kaisar vana. Mereka semua adalah goblin besar yang telah mencapai alam seperti itu. Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan kekaisaran senyuan tidak dapat dengan paksa memerintahkan ras iblis dan memaksa begitu banyak goblin besar bekerja untuk kerajaan kita, terutama begitu banyak goblin besar yang telah mencapai alam surgawi terbang. Itu tidak diketahui. Dunia kaisar vana memiliki seratus ribu tentara yang berasal dari alam primordial abadi, dan sekarang dunia kaisar vana telah muncul lagi. Kaisar senyuan merenung sejenak. Segera, keinginan empat kaisar agung melayang. Begitu mereka mengetahui bahwa dunia kaisar vana telah muncul, keempat kaisar agung sangat terkejut. Salah satu kaisar besar berkata, Yang Mulia, biarkan raja ini mengirimkan pasukannya dan mengalahkan dunia kaisar vana terlebih dahulu. Bukankah itu hanya beberapa ribu goblin besar dan beberapa ahli? Meskipun ini adalah rencanaku untuk menjatuhkan dunia kaisar vana, kaisar senyuan melambaikan tangannya. Kami bukan kekuatan utama, kami punya bidak catur yang bisa kami gunakan. Mengapa tidak menggunakannya? Bidak catur, kaisar biduk agung tidak dapat memahaminya saat ini. Setelah kaisar senyuan tersenyum, dia melirik ke belakang. Keempat kaisar agung hampir secara bersamaan memahami apa itu bidak catur. Kaisar besar biduk tersenyum ringan dan berkata, yang mulia adalah orang yang memiliki bakat dan strategi yang hebat. Doichi telah meminta agar kita mengirim pasukan dan bekerja sama dengan mereka untuk merebut kembali alam primordial abadi dan menghancurkan seratus ribu tentara yang dikendalikan oleh Sufang. Tentu saja, kita tidak bisa mengirim pasukan dengan gegabuh. Namun, waktunya telah tiba. Ini saatnya memanfaatkan Doichi dan para penggarap yang direkrut dari alam primordial abadi untuk kita gunakan. Raja Biduk, kamu secara pribadi akan pergi dan memberikan perintah kepada Master Limitless. Kamu juga akan pergi bersamanya untuk menghadapi dunia Kaisar Fana. Dengan cara ini, Master Limitless dapat merasa tenang. Pada akhirnya, kekuatan alam primordial abadi akan membantu kita merebut kembali dunia Kaisar Fana. Dengan kekuatan Master Limitless, merebut kembali dunia Kaisar Fana seharusnya tidak menjadi masalah. Baiklah. Kaisar Biduk Agung menerima perintah itu dan pergi. Kehendak tiga kaisar besar lainnya menghilang. Kaisar Senyuan tersenyum dingin dan berkata, mari kita ambil kesempatan ini untuk membuat Doici benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Setelah itu, kita akan mencaplok alam primordial abadi dan merebut kembali dunia Kaisar Fana. Kerajaan kita kemudian akan memiliki wilayah tiga wilayah yang lebih kecil. Alam di galaksi ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari. Dua formasi muncul dari penghalang dunia Dewa Purba. Salah satu formasi memiliki sekitar 230 ribu orang, semuanya melepaskan aura alam primordial abadi. Formasi lainnya memiliki sekitar 100 ribu orang, semuanya melepaskan aura kekaisaran Senyuan. Di depan dua formasi, pemimpin Doici, Master Limitless, dan Kaisar Agung di Perkekaisaran Senyuan, dua sosok tak tertandingi, memimpin hampir 400 ribu pembudidaya di belakang mereka. Mereka terus meningkatkan kecepatannya dan maju menuju kedalaman galaksi yang tidak memiliki planet. Dengan banyaknya orang dalam dua formasi tersebut, mereka menyebabkan munculnya gelombang bintang saat mereka melakukan perjalanan melalui galaksi. Memang ada aura dunia Kaisar Fana. Mereka telah mengirim orang ke galaksi untuk menghentikan kemajuan dunia Kaisar Fana. Sepasang mata dan sejumlah besar sosok mengambang tak bergerak tersembunyi di galaksi di depan dunia Kaisar Fana. Orang ini adalah penguasa lima racun, yang namanya telah mengguncang wilayah tersebut ratusan ribu tahun yang lalu. Terlebih lagi, di Nebula di bawahnya, ada sepasukan besar boneka yang melayang dalam diam. Pasukan boneka tidak terdiri dari manusia, melainkan lima racun. Jumlahnya terlalu banyak, mungkin jumlahnya puluhan ribu. Mereka tidak memiliki kehidupan apapun, dan mereka bersembunyi di Nebula. Mereka tidak mengeluarkan gas beracun dan berhibernasi di galaksi. Saudari Yu dikelilingi oleh Partikel S. Tuan, formasi lima racun sekte kita sudah siap. Semua orang dapat mengendalikannya. Kekaisaran Senyuan tampaknya memiliki ratusan ribu pasukan. Jika kita melancarkan serangan diam-diam, kita hanya dapat menggunakan lima racun untuk menghadapinya. Muridku yang baik, aku menciptakan formasi lima racun ini sehingga puluhan ribu ahli dapat bekerja sama denganku untuk melepaskan tubuh sejati lima racun. Aku dapat menggunakan lima racun yang telah aku sempurnakan selama bertahun-tahun untuk menyerang pasukan Kekaisaran Senyuan. Ratusan ribu tahun yang lalu, formasi lima racun sudah membuat pusing Kekaisaran Senyuan. Setelah penguasa lima racun selesai berbicara, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman terkejut. Sebagian besar pasukan berasal dari domain primordial abadi. Kaisar Biduk Agung telah membawa hampir 100 ribu pasukan. Saya mengerti sekarang. Kekaisaran Senyuan ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Ini bagus. Para penggarap domain primordial abadi tidak saya tidak tahu banyak tentang sekte kami. Kali ini, kami akan fokus berurusan dengan para ahli domain primordial abadi. Saudari Yu menerima pesanan itu dan pergi. Setelah menunggu setengah tahun, ratusan ribu pasukan muncul di galaksi di bawah. Itu adalah Tuan Wuji dan Kaisar Biduk Agung. Adapun dunia Kaisar manusia, sedang mendekati domain primordial abadi dari galaksi di depan mereka. Tubuh sejati lima racun, avatar primordial, ruang dewa sejati, turunnya wilayah racun. Pada saat ini, tentara sedang lewat di bawah puluhan ribu tentara yang tersembunyi di galaksi di atas. Tiba-tiba, seluruh tubuh penguasa lima racun berubah menjadi lima racun yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah penguasa lima racun telah menjadi Blutgu, Kalajengking bertanduk, Katak putih, Ular perak, dan Laba-laba roh. Blutgu, Kalajengking bertanduk, Katak putih, Ular perak, dan Laba-laba roh tampak hidup saat mereka dilepaskan oleh penguasa lima racun. Sejumlah besar jaring misterius menjerat monster-monster ini. Aura yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi juga tertarik oleh monster-monster ini. Kemudian, Serangga berbisa darah, Kalajengking bertanduk, Katak putih, Ular perak, dan Laba-laba roh tiba-tiba menerkam ratusan ribu tentara di tanah. Mereka membuka mulut dan menghembuskan gas beracun yang mengerikan atau menghilangkan pola beracun dari tubuh mereka. Segera, gelombang besar cahaya bintang beracun dan bengkok terbentuk di galaksi ini, menutupi ratusan ribu tentara di darat. Melihat dari jauh dengan mata telanjang, beracun yang berputar di atas pasukan. Itu adalah lima racun dari lima racun sekte ilahi. Tidak mungkin. Bukankah lima racun sekte ilahi dimusnahkan? Dalam sekejap, gas beracun itu mengubah langit berbintang dan hendak melahap pasukan. Tuan Wuji dan Kaisar Besar Biduk baru saja muncul. Mereka mungkin memiliki keunggulan dalam jumlah dan tidak menganggap serius dunia Kaisar manusia. Mereka tidak menyangka gas beracun yang begitu mengejutkan akan muncul saat ini. Ratusan ribu petani berseru kaget. Dalam sekejap, penghalang mulai muncul perlahan dari tepi dan tengah. Mereka bergabung dan terhubung satu per satu. Namun, ada begitu banyak pembudidaya dan mereka berada di bima sakti. Arai besar tidak menyatu dalam waktu di atas ratusan ribu kultifator. Lima racun ditekan begitu saja. Sama seperti kesengsaraan surgawi, angin bertiup dan awan melonjak. Formasi dan racunnya saling melahap dan menekan. Memanfaatkan kesempatan ini, sekte Dewa Lima Racun masih didukung oleh puluhan ribu orang. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan seorang imortal. Dia berteriak, tentara boneka Lima Racun, bunuh puluhan ribu boneka lima racun yang tersembunyi menyerbu galaksi. Mereka lebih ganas daripada serigala lapar yang menerkam domba. Kaisar Besar Biduk dan Tuan Wuji juga melancarkan serangan mereka. Namun, racun lima racun mulai menyebar di area luas di langit berbintang. Itu menyelimuti bagian galaksi ini seperti awan. Sekalipun racunnya melemah, tetap saja membuat para petani menderita. Serangan formasi dan harta Dharma nyaris tidak naik ke langit dan membunuh tentara boneka lima racun. Banyak pembudidaya yang diserang oleh lima racun tidak dikendalikan oleh keputusan Doichi dan Kekaisaran Senyuan. Mereka mulai berjuang dan melarikan diri secara berkelompok. Blutgu, tanduk kalajengking, katak putih, ular perak, laba-laba roh, berangkat. Penguasa lima racun menyerap kekuatan formasi di belakang puluhan ribu pembudidaya. Tiba-tiba, dia menekan dengan kedua tangannya. Di belakang pasukan boneka, blutgu, tanduk kalajengking, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh sepanjang lima puluh ribu kaki muncul di galaksi. Pasukan boneka, serta berbagai serangan yang datang dari arah berlawanan, saling bertabrakan dan menelan di bimas sakti. Galaksi langsung berubah menjadi adonan goreng yang tak terlukiskan. 840. Dunia Mortal Sovereign sedang bergerak. Li Haoji, Tuan Bulu Hijau, dan Li Zheqing, tiga pembangkit tenaga listrik, memperhatikan setiap gerakan di medan perang galaksi di depan mereka. Ketika mereka melihat medan perang galaksi benar-benar terdistorsi dan sejumlah besar lima racun meledak seperti kembang api, ekspresi khawatir mereka sedikit menghilang. Penguasa lima racun begitu kuat sehingga dia bisa mendominasi galaksi dengan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan. Dengan hanya puluhan ribu orang, ia mampu menahan ratusan ribu pasukan. Inilah sebabnya dia bisa bertarung dengan kekaisaran senyuan berulang kali lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, Li Haoji mengendalikan Big Goblin dan mempercepat migrasi. Pembangkit tenaga listrik lainnya tidak berani gegabuh dan berkumpul di bawah penghalang. Semua orang tahu betapa kuatnya kekaisaran senyuan, dan tidak ada yang tahu dari mana datangnya sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Ini adalah perang antar dunia kecil. Semakin kuat orang tersebut, semakin kuat kekuatannya. Jauh di dalam inti dunia Dewa Purba. Su Fang, yang menggunakan kemampuan Wuling Goblin untuk melahap esensi dunia, merasakan getaran tertentu di dunia Dewa Purba. Dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang hebat dan memisahkan jejak kesadarannya untuk melihat dengan jelas bahwa ada tentara di mana-mana di dunia Dewa Purba, dan saat ini jumlahnya ada jutaan. Kemudian, Dewa Purba yang telah terintegrasi selama periode waktu ini. Selain itu, dia telah melahap tubuh asli Kaisar Biduk dan inti emas Pangeran ketiga. Esensi dunia Dewa Purba dalam tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Hampir, kecuali Kaisar Dunia Dewa Primordial saat ini, tidak ada penggarap asal-usul lain yang memiliki esensi Kekaisaran Senyuan yang lebih menakjubkan daripada dia. Karena itu, ketika dia menunjukkan kekuatan dunia Dewa Purba, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa mencapai ketinggian yang mampu menembus langit dan bumi. Seolah-olah dia sedang memandang rendah wilayahnya sendiri. Jutaan. Tidak hanya itu, ada jutaan penggarap alam kenaikan dan alam surgawi terbang berkumpul di bawah penghalang dunia Dewa Primordial, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengumpulkan lebih banyak penggarap. Diperkirakan, seluruh dunia Dewa Primordial akan memiliki puluhan juta penggarap yang berpartisipasi dalam perang. Situasi dunia Dewa Primordial terlalu berbeda dari alam hutan dan zona Bechen. Dunia diperintah oleh seorang kaisar, dan kaisar membatasi hukum dunia. Hal ini melemahkan kekuatan para penggarap. Begitu pasukan berada berkumpul, para penggarap dunia Dewa Primordial yang tak terhitung jumlahnya dapat digunakan oleh kekaisaran senyuan. Puluhan juta praktisi, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam transformasi bulu. Terlepas dari apakah itu formasi ledakan, kekuatan magis, atau harta sihir, sungguh menakjubkan. Saya masih harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Dengan dua makhluk abadi, tanpa dua makhluk abadi, kekaisaran senyuan tidak akan mampu mengeluarkan banyak artefak ajaran. Di pihak saya, mereka yang memiliki artefak ajaran semuanya adalah ahli top. Lebih dari selusin raksasa semuanya memiliki artefak ajaran. Dengan ini keuntungan yang luar biasa, tidak sulit untuk berurusan dengan puluhan juta praktisi di galaksi. Melihat situasi di dalam dunia Dewa Asal, Su Fang sangat terkejut. 10 juta petani, pemandangan macam apa ini? Meskipun zona Bechen dan alam hutan juga memiliki 10 juta pembudidaya, mustahil bagi mereka untuk berkumpul bersama. Namun, kekaisaran senyuan telah melakukan tindakan yang luar biasa dan mengejutkan. Bagi Su Fang dan Tuan yang tak terhitung jumlahnya, kekaisaran senyuan tidak sesederhana buaya raksasa. Ketika kemampuan sempurnanya menembus penghalang dunia, dia masih bisa melihat jutaan pasukan dan sungai star di kejauhan yang sedang bertempur sengit. Guru Sekte memiliki tubuh asli lima racun. Saya kira beberapa waktu yang lalu, kekuatan Yin dan Yang Saya dan banyak sumber daya abadi membasuh tubuhnya. Sekarang kekuatannya telah pulih ke tingkat lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Dia benar-benar kuat. Dia dapat menggunakan kekuatan puluhan ribu orang di sungai star untuk menampilkan keterampilan sihir hebat yang dapat membatasi ratusan ribu praktisi. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi dari sini. Dia mengambil kembali kemampuan sempurnanya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia mengatur nafasnya dan hendak memberitahu Wuling Goblin untuk bersiap meninggalkan kedalaman inti bumi. Berdengung. Siapa sangka? Tiba-tiba, getaran familiar datang dari tubuhnya. Dia melepaskan pikirannya dan segera menangkapnya. Ketika dia memasuki yang meridian, dia melihat yang meridian baru terbentuk. Ini adalah tiga belas yang meridian yang sedang dalam proses menerobos. Dia tidak menyangka bisa berhasil dipadatkan pada saat kritis hanya dalam beberapa tahun. Mengapa kecepatannya begitu cepat? Dengan ekspresi terkejut, dia meminta Wuling Goblin untuk terus mengendalikan energi inti bumi di sekitarnya. Dia menuangkan sebagian besar energinya ke yang meridian dan menggunakan transformasi 9 yang 9. Kekuatan yang murni miliknya dengan ganas menyerang yang meridian ke-13 yang sedang terbentuk. Mengondensasi yang meridian itu penting. Namun, dia lebih penasaran bagaimana yang meridian ke-13 bisa berhasil terbentuk hanya dalam beberapa tahun. Ketika pikirannya memasuki yang meridian, dia berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukan alasannya. Pada saat ini, perhatiannya tertuju pada 9 yang meridian yang sedang beredar. Ketika 9 yang meridian terbentuk, itu merupakan transformasi pertama dari 9 yang 9 transformasi. Yang meridian ke-10, ke-11, ke-12, dan bahkan ke-13 terhubung. 9 yang meridian adalah sumber dari seluruh yang meridian. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di 9 pembuluh darah yang pertama, bunga batu teratai emas yang misterius melayang di tengah 9 yang meridian. Kekuatan asal yang dilepaskannya bahkan lebih mempesona. Terlebih lagi, tampaknya telah mencapai keadaan menyatu dengan yang meridian. Kedua, lingkaran cahaya seperti bintang 5 secara misterius mengambang di sekitar bunga batu teratai emas. Pemandangan ini terlalu mirip dengan bima sakti yang sangat dalam. Sebuah planet yang mempesona mengeluarkan lingkaran cahaya berbintang. Bunga batu teratai emas dan 5 lingkaran cahaya mirip dengan planet di bima sakti. Keduanya melepaskan kecemerlangan berbintang dan melayang di dunia yang meridian tanpa batas. Ini memberi Sufang ilusi bahwa ada planet tambahan di yang meridian. Mengapa bima sakti menghilang? Setelah sembuh, ia terus mencari penyebab dan perubahannya. Memang ada perubahan baru. Dulu ada bima sakti di 9 yang meridian. Namun, itu telah hilang. Juga tidak ada bima sakti di yang meridian ke-10 hingga ke-12. Yang meridian ke-12 telah kehilangan bima saktinya. Itu telah menjadi keadaan primitif dengan hanya energi yang murni. Ketika dia pertama kali mulai mengolah 9 yang 9 transformasi dan membentuk yang meridian pertama, hanya ada energi yang murni di yang meridian. Kemudian, karena dia menyerap terlalu banyak esensi dunia dari dunia Zuotian dan dunia kaisar vana, bima sakti perlahan-lahan membentuk bima sakti di yang meridian. Sekarang kenapa semuanya hilang? Mengapa hanya ada 5 pecahan bima sakti yang mengambang di seluruh dunia dalam 9 yang meridian? Mungkinkah bima sakti di 12 dunia yang meridian telah berubah menjadi 5 lingkaran bima sakti? Sungguh sulit dipercaya. Itu tidak bisa dijelaskan. Seorang kultifator vana seperti dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Karena saya tidak dapat memahaminya, izinkan saya melihat apa yang istimewa dari lingkaran bima sakti dan pecahan dunia. Tiba-tiba, dia menjadi tenang dan menaruh seluruh perhatiannya pada bunga batu teratai emas dan 5 lingkaran cahaya yang melayang di sekitarnya. Dia melepaskan energi yang murni dan aura dunia ke dalam 5 lingkaran cahaya. Dia segera menemukan bahwa masing-masing dari 5 lingkaran cahaya memiliki ruang internal bima sakti. Selain itu, ia memiliki aura yang sama dengan bima sakti di yang meridian. Hanya saja ruangannya berbeda. 5 lingkaran cahaya mewakili 5 ruang bima sakti. Selanjutnya, dia menemukan bahwa dalam 5 lingkaran cahaya, dia dapat dengan jelas merasakan esensi dunia dari dunia kaisar vana, dunia wutan, zona becen, dunia primordial abadi, dan dunia dewa primordial. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Benar, aku sudah menyatu dengan dunia kaisar vana, zona becen, dunia wutan, dunia primordial abadi, dan dunia dewa primordial. Ada juga aura dunia zuotian di tubuhku. Mungkinkah aku sudah menyatu dengan 5 dunia kecil dan kemudian 5 lingkaran bima sakti ini lahir di sekitar bunga batu terata emas. Dari sudut pandang lain, 5 lingkaran bima sakti lahir karena aku telah menyatu dengan 5 dunia kecil. Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa ada perubahan seperti itu setelah aku menyatu dengan dunia dewa purba? Tetapi apa hubungannya hilangnya bima sakti di yang meridian dengan lahirnya 5 lingkaran bima sakti? Mungkinkah saya masih harus mengungkap rahasia dari bunga batu terata emas ini? Setelah merenung berulang kali, dia akhirnya mendapat beberapa ide. Pada akhirnya, dia masih menaruh seluruh perhatiannya pada bunga batu terata emas dan dengan hati-hati merasakannya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan asal yang dikeluarkan oleh bunga batu terata emas pertama kali menyatu dengan 5 lingkaran bima sakti di sekitarnya. 5 lingkaran bima sakti juga memasuki keadaan menyatu dengan bunga batu terata emas. Kemudian, 5 lingkaran bima sakti menyerap kekuatan asal fragment dunia. Di bawah kendali sufang, kekuatan asal dapat diserap dari 5 lingkaran bima sakti. Hal ini membuatnya segera menyadari bahwa 5 lingkaran bima sakti seolah menjadi jembatan baginya untuk menyatu dengan bunga batu terata emas. Itu memungkinkan dia untuk mulai menyatu dengan fragment dunia. Sebelumnya, dia menggunakan retribusi surga untuk menyerang dan kemudian menunggu fragment dunia menyerap kekuatan asal sebelum dia bisa menyerapnya. Tapi sekarang, dengan 5 lingkaran bima sakti, dia tidak perlu menyerap kekuatan asal. Bunga batu terata emas secara otomatis akan melepaskan kekuatan asal dan menyatu dengan 5 lingkaran bima sakti. Pada akhirnya, Su Fang tidak perlu mengendalikan fragment dunia karena dia bisa menyatu dengannya secara bertahap. Lupakan saja jika aku tidak mengerti. Mari kita berurusan dengan dunia dewa primordial dulu. Su Fang perlahan mengatur napasnya dan berkata tanpa daya, saya awalnya ingin mencapai alam abadi tingkat ke-9. Tetapi saya tidak menyangka bahwa karena kelahiran yang meridian ke-13, energi di tubuh saya akan berada di keadaan normal. Saya hanya bisa melawan dewa dengan alam abadi tingkat ke-8. Untungnya, saya memiliki yang meridian ke-13. Sekarang, kekuatan saya secara keseluruhan telah meningkat lagi. Saya memperkirakan kekuatan saya saat ini harus mendekati puncak kecil dunia. Hanya realem Master Zuotian, enam penguasa kesuburan, kaisar dunia dewa asal, dan penguasa lima racun dari dunia vana yang dapat melampau wiku sedikit. Desir gelombang. Setelah beberapa saat menyelidiki dan membentuk lima lingkaran bima sakti, auranya tiba-tiba menghilang. Wuling Goblin tiba-tiba berubah menjadi sabuk batu dan membawa Su Fang menjauh dari intinya. Kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Jelas sekali, saat Su Fang bergabung dengan esensi dunia-dunia dewa primordial, Wuling Goblin memiliki kendali luar biasa atas dunia dewa primordial. Namun masih butuh waktu setengah bulan untuk mencapai permukaan. Wuling Goblin berubah menjadi bentuk manusia. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tentu saja, ke penghalang dunia-dunia dewa primordial. Saatnya menghadapi dunia dewa primordial secara langsung. Tanpa berpikir panjang, keduanya menerobos langit. Ketika mereka mencapai dasar penghalang dunia, Su Fang juga merasakan keberadaan ilusi kedua dewa. Semakin banyak ilusi, semakin besar kemungkinannya. Mereka diam-diam meninggalkan penghalang dunia dan tiba di bima sakti. Su Fang tiba-tiba melihat barisan puluhan ribu orang di depannya. Senyum malu muncul di wajah mereka. Jelas sekali mereka sedang merencanakan sesuatu. Dia dan Wuling Goblin datang ke depan barisan puluhan ribu orang tanpa aura apapun. Mereka mengaktifkan esensi dunia dewa purba dan kekuatan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci. Dengan cara ini, aura ilahi yang dilepaskan Su Fang kepada puluhan ribu orang seperti kekuatan kekaisaran senyuan. Suara iblis surgawi, pengendalian dunia. Aura ilahi yang tak terlihat dari kitab suci asal ilahi Kaisar Suci menyebar ke puluhan ribu orang. Dia menyatukan kedua tangannya dan aura iblis yang memutar keluar dari kehampaan. Seketika, puluhan ribu orang menjadi lengah dan terlempar ke dalam pikiran mereka. Engah, engah, datang. Aura ilahi dari artefak ajaran tiba-tiba muncul di benak mereka. Ditambah dengan serangan terus-menerus dari suara iblis surgawi dan penyegelan jiwa yang mereka, orang-orang ini langsung tersedot ke dalam artefak ajaran. Siapa ini? Tiba-tiba, sebuah singgah sana melayang, bersama dengan banyak ahli dari kekaisaran senyuan.